BOOM! Selama proses ini, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi, slime ini langsung hancur berkeping-keping dan tersebar ke berbagai arah. Sepertinya orang ini tidak memiliki tubuh yang cukup kuat, sepertinya aku harus membuangnya, kata Zong Yole dengan acuh tak acuh. Jelas bahwa dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang yang baru saja meninggal, dijadikan kelinci percobaan. Orang ini sangat jahat. Ye Chen melihat bahwa orang ini sangat jahat. Jujur saja, pria ini sangat jahat. Kultivasi orang ini tidak terlalu tinggi. Ye Chen melihat bahwa kultivasi Zong Yole tidak terlalu tinggi. Ye Chen merasa bahwa jika dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat, musuh mungkin tidak akan memberikan perlawanan yang cukup. Berhenti di sana, tepat saat Ye Chen hendak menyerang, dia tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Siapa? Ye Chen bertanya, dia ingin tahu siapa yang baru saja mengatakan kepadanya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, lebih baik kamu tidak melawan orang itu secara langsung. Dia memiliki banyak trik yang bisa membuatmu mendapat masalah. Sebuah suara datang, memberitahu Ye Chen untuk tidak melawan Zong Yole. Ye Chen berusaha mencari asal suara yang didengarnya. Sayangnya Ye Chen tidak bisa mendeteksi sumber suara ini. Sumber suaranya sangat membingungkan sehingga Ye Chen bahkan tidak tahu dari mana suara ini berasal. Ini membuat Ye Chen percaya bahwa orang yang berbicara cukup cakap dan memiliki beberapa keterampilan. Mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu, Ye Chen berkata kepada orang yang dia ajak bicara. Ye Chen ingin melihat seperti apa orang yang dia ajak bicara. Sekali lagi orang yang baru saja berbicara dengan Ye Chen menghilang, orang ini menghilang entah kemana. Apakah dia sengaja melakukannya? Ye Chen merasa ini semua disengaja, orang ini pasti sengaja melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berkelahi atau tidak? Chu Yue Chen bertanya pada Ye Chen. Saya pikir saya akan menyelamatkan orang-orang di sekitar tempat ini dulu. Ye Chen sudah memutuskan, dia akan pergi dan menyelamatkan orang-orang di tempat ini. Ye Chen harus menyelamatkan Xia Qingyu dan Moon Yanqi. Tidak ada hal buruk yang harus terjadi pada keduanya. Keselamatan keduanya harus diprioritaskan di atas hal lain. Ye Chen pergi ke tempat Xia Qingyu dan Moon Yanqi ditahan. Dia menggunakan taktik mengecoh musuhnya. Sado klone, Ye Chen menggunakan sado klone. Dia menggunakan sado klone untuk menipu para penjaga di sekitar. Ketika klon muncul, semua penjaga segera disiagakan. Semua monster yang hadir segera pergi dan menyerang Ye Chen. Ketika monster memakan umpan, klon bayangan yang dibuat oleh Ye Chen segera pergi. Dia segera meninggalkan tempat ini. Monster tidak mungkin membiarkan Ye Chen pergi begitu saja. Mereka segera pergi dan menyusul Ye Chen. Bagus sekali, rencananya berhasil. Ye Chen merasa bangga. Rencananya berjalan dengan sangat baik. Saat ini Ye Chen hanya perlu segera menyelamatkan Moon Yanqi dan Xia Qingyu. Ye Chen melelehkan penghalang di depannya. Hanya dengan sedikit keterampilan Ye Chen mampu menghapus penghalang di depannya dengan sangat mudah. Setelah memecahkan penghalang, Ye Chen segera pergi dan menyelamatkan Moon Yanqi dan Xia Qingyu yang terikat. Ye Chen memutuskan rantai yang mengikat Moon Yanqi dan Xia Qingyu. Moon Yanqi dan Xia Qingyu pingsan. Mereka berdua tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ye Chen membangunkan Xia Qingyu dan Moon Yanqi. Dia menggunakan sedikit trik untuk membangunkan Xia Qingyu dan Moon Yanqi. Batuk, Moon Yanqi dan Xia Qingyu batuk. Mereka berdua batuk dan bangun dari pingsan. Apa yang telah terjadi? Xia Qingyu dan Moon Yanqi sama-sama terlihat bingung. Mereka berdua terlihat bingung. Apakah kalian baik-baik saja? Ye Chen bertanya pada Xia Qingyu dan Moon Yanqi. Ye Chen ingin memastikan bahwa Xia Qingyu dan Moon Yanqi tidak terpengaruh oleh sesuatu yang aneh. Ye Chen, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Xia Qingyu bertanya pada Ye Chen. Aku di sini untuk mencari kalian berdua. Aku tidak menyangka kamu akan mendapat masalah seperti ini. Hanya untuk aku datang, jika tidak apa yang akan terjadi padamu. Kata Ye Chen kepada Moon Yanqi dan Xia Qingyu. Maafkan aku, Xia Qingyu meminta maaf. Dirinya sendiri meminta maaf karena telah melakukan kesalahan. Di sisi permainan, Moon Yanqi tampak enggan untuk meminta maaf. Dalam hal ini, Moon Yanqi merasa dirinya tidak bersalah. Nianqi, aku mungkin percaya bahwa Xia Qingyu bisa ditangkap. Tapi kenapa kamu juga ditangkap? Ye Chen berkata kepada Moon Yanqi. Ye Chen yakin bahwa dengan kemampuan Moon Yanqi, dengan pengalaman yang cukup banyak, Moon Yanqi tidak boleh ditangkap. Mereka menggunakan cara licik untuk menangkap kita, kalau tidak bagaimana kita bisa ditangkap. Moon Yanqi memberi tahu bahwa musuh menggunakan cara yang sangat licik ketika berhadapan dengannya. Licik. Ye Chen ingin tahu cara apa yang digunakan musuh, bagaimana orang seperti Moon Yanqi bisa tertipu. Mereka menggunakan umpan untuk memancing kami masuk, dan menyandera penduduk, ditambah monster tak dikenal dari mana muncul dari bawah tanah dan segera menangkap kami. Moon Yanqi menjelaskan apa yang terjadi. Dia menjelaskan mengapa mereka bisa ditangkap dengan mudah. Tidak aneh, orang-orang ini licik, mereka juga sangat kejam dan tidak peduli dengan orang lain. Setelah melihat apa yang terjadi, Ye Chen secara alami percaya apa yang dikatakan Moon Yanqi. Kalian berdua dengan cepat membebaskan kawan dan orang-orang di tempat ini. Ye Chen menyuruh Moon Yanqi dan Xia Qingyu untuk membebaskan semua orang di tempat ini. Moon Yanqi dan Xia Qingyu menganggu, keduanya dengan cepat melakukan apa yang dikatakan Ye Chen. Mereka berdua membantu Ye Chen melepaskan semua orang. Dengan bantuan Moon Yanqi dan Xia Qingyu, semua orang berhasil dibebaskan dan dibangunkan. Sado klone, Ye Chen membuat klone, dia ingin menggunakan klone ini untuk memimpin semua orang keluar dari tempat ini. Kalian semua mengikuti bayangan itu, Ye Chen menyuruh Moon Yanqi dan Xia Qingyu untuk pergi dan mengikuti bayangan klone bayangan. Kamu sendiri, Xia Qingyu bertanya pada Ye Chen, dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini, aku akan baik-baik saja. Ye Chen berkata tidak perlu khawatir, Ye Chen pasti akan baik-baik saja dan tidak ada yang terjadi. Keselamatan orang-orang ini jauh lebih penting, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, setidaknya mereka semua telah meninggalkan tempat ini. Hati-hati, Xia Qingyu menyuruh Ye Chen untuk berhati-hati, musuh sangat licik dan berbahaya, jangan sampai Ye Chen terjebak oleh musuh. Ye Chen hanya mengangguk ringan, dia tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Xia Qingyu, Moon Yanqi dan orang-orang meninggalkan tempat ini, mereka semua meninggalkan tempat ini. Kamu cukup berani untuk membebaskan kelinci percobaanku. Zhong Yole datang, dia datang dan berkata kepada Ye Chen, mereka bukan kelinci percobaanmu, mereka hanya orang biasa yang ingin hidup nyaman, kata Ye Chen kepada Zhong Yole di depannya. Aku menertawakan cara berpikirmu yang sangat lucu. Zhong Yole menertawakan cara berpikir Ye Chen, menurutnya cara berpikir Ye Chen sangat aneh. Apa yang aneh dari cara berpikirku? Ye Chen bertanya kepada Zhong Yole, pria di depannya ini sangat rumit. Ye Chen tidak tahu seperti apa Zhong Yole, mungkin saja pria ini sudah gila atau bahkan lebih buruk. Cara berpikirmu aneh? Kenapa kamu repot-repot membantu orang yang tidak kamu kenal? Apa untungnya kamu melakukan hal seperti itu? Tidak ada gunanya kamu melakukan itu, malah kamu yang merugi, kata Zhong Yole kepada Ye Chen. Saya tidak seperti Anda, saya masih memiliki rasa kemanusiaan, sementara Anda mungkin tidak memilikinya, kata Ye Chen kepada Zhong Yole. Saya benar-benar tidak memiliki hal-hal seperti itu, hal-hal seperti itu hanya akan membuat saya menjadi orang yang lemah. Zhong Yole telah membuang kemanusiaan yang dimilikinya, menurutnya kemanusiaan hanya akan membuatnya menjadi orang yang lemah dan tidak dapat mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Pikiran gila macam apa itu? Ye Chen melihat bahwa orang ini benar-benar gila. Saya gila? Hahaha, saya tidak gila lebih tepatnya saya jenius. Pemikiran saya selangkah lebih maju dari manusia manapun, Zhong Yole mengatakan bahwa dia memiliki pikiran yang jauh di depan hal lain. Pemikiran Zhong Yole sangat tinggi. Saya tidak percaya apa yang Anda katakan, Ye Chen tidak percaya apa yang dikatakan Zhong Yole. Dia pikir Zhong Yole adalah orang gila dan kejam. Inilah sebabnya aku benci berbicara dengan orang bodoh, hanya orang bodoh yang tidak bisa mengerti kata-kataku. Zhong Yole berkata kepada Ye Chen, dia membenci Ye Chen. Garis bawah, Ye Chen tidak menyangka Zhong Yole akan mengatakan hal seperti ini. Ye Chen merasa bahwa dia baru saja diejek oleh seseorang yang mungkin jauh lebih bodoh darinya. Anak-anak, ada mainan baru, kamu harus memainkannya. Zhong Yole bertepuk tangan, ketika Zhong Yole bertepuk tangan dua monster besar muncul. Monster besar ini tampak seperti ork dengan fisik yang sangat mirip dengan manusia. Perbedaannya adalah warna tubuh mereka hitam dan ada sembilan kepala naga di punggung mereka. Monster macam apa ini? Bentuknya aneh dan saya tidak tahu apa namanya. Ye Chen tidak tahu monster seperti apa yang dia hadapi. Dari apa yang Ye Chen lihat, itu adalah monster Hydra berkepala sembilan. Itu adalah satu-satunya monster yang menurut Ye Chen paling mirip. Monster lain hampir tidak memiliki kemiripan dengan apa yang ada di depannya. Lakukan apapun yang kamu mau, bunuh dia jika kamu mau. Zhong Yole memerintahkan monster di belakangnya untuk membunuh Ye Chen. Auman, dua monster di belakang Zhong Yole segera menyerbu ke arah Ye Chen. Mereka langsung menyerang Ye Chen dengan pukulan fisik. Nikmati ini? Ini adalah hadiah dari saya untuk planet kecil ini. Zhong Yole pergi. Dia bermaksud meninggalkan tempat ini. Tempat ini tidak lagi aman, jadi Zhong Yole tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Kemana kamu pergi? Ye Chen segera pergi untuk menghentikan Zhong Yole. Ye Chen tidak bisa membiarkan Zhong Yole pergi begitu saja. Boom, ketika Ye Chen mencoba mengejar Zhong Yole, dia menemukan bahwa monster di depan sedang memukul Ye Chen. Pukulan monster ini sangat kuat, langsung menghancurkan seluruh lantai di tempat ini. Ye Chen terpesona oleh pukulan monster itu, terlempar beberapa puluh meter ke belakang. Monster ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Ye Chen menyadari bahwa monster ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Monster Org Hydra kembali menyerang Ye Chen. Kali ini monster itu sudah berada di belakang tubuh Ye Chen. Selain memiliki kekuatan fisik yang kuat, kecepatan monster ini juga sangat cepat. Tubuh besar yang dimilikinya tidak menghalangi monster ini untuk memiliki kecepatan yang luar biasa. Monster itu memukul Ye Chen dengan kekuatan penuh. Pukulan ini menghantam tubuh Ye Chen dengan keras. Pukulan, bam, yang sangat kuat mengenai tubuh Ye Chen. Semburan udara terbentuk sebagai akibat dari pukulan ini. Ledakan udara ini langsung menyapu debu yang sebelumnya menyelimuti tempat. Ini, hahaha, monster itu mulai tertawa. Ia mulai tertawa ketika menghantam tubuh Ye Chen dengan keras. Anehnya Ye Chen tidak bergerak. Ye Chen masih di posisinya. Sepertinya pukulan tadi tidak bisa menggerakkan tubuh Ye Chen. Dari tinju monster Org Hydra mulai merokok. Tangannya mulai terbakar saat bersentuhan dengan tubuh Ye Chen. Itu sangat menyebalkan. Ye Chen merasa bahwa monster di depannya ini sangat menyebalkan. Ye Chen sangat ingin menghancurkan monster di depannya ini. Argg, monster Org Hydra mulai merasakan sakit akibat serangan Ye Chen. Serangan Ye Chen sebenarnya cukup efektif melawan monster Org Hydra. Monster Org Hydra mencoba menjauhkan diri dari Ye Chen. Dan, sayangnya dia tidak bisa melakukan itu. Ketika dia mencoba menjauhkan diri dari Ye Chen, monster Org Hydra menemukan bahwa bagian dari lengannya tidak bisa digerakkan. Ye Chen sudah menahan tangan monster Org menggunakan cengkeramannya. Ye Chen mulai menyalurkan api ke tubuh Org Hydra. Dia bermaksud menghancurkan Org Hydra dari dalam. Karena menghancurkan tubuh monster Org Hydra itu sulit dari luar, maka cara terbaik yang bisa dilakukan Ye Chen adalah menghancurkannya dari dalam. Tubuh monster Org Hydra mulai memerah. Saat ini monster itu mirip dengan besi yang telah dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Beberapa bagian tubuhnya mulai meleleh karena panas ini. Tuan, monster lain mencoba menembakkan sejumlah besar kekuatan. Cuyue Chan memperingatkan Ye Chen. Ye Chen segera melihat ke samping. Dia melihat bahwa sembilan kepala Hydra mengumpulkan kekuatan. Dilihat dari arah api, Ye Chen tampaknya menjadi sasarannya. Sialan, umpat Ye Chen. Dia mengutuk ketika dia melihat monster Org Hydra sudah menembaknya. Ledakan, terjadi ledakan yang sangat besar. Ledakan besar ini menghancurkan laboratorium bawah tanah beserta mansion di atasnya. Dampak ledakan tersebut sangat besar. Ledakan ini mampu membuat kawah yang sangat besar. Apa yang terjadi? Xia King Yu tampak khawatir ketika dia melihat bahwa mansion tempat Ye Chen berada sudah hancur. Xia King Yu dan Mun Yan Qi sudah pergi cukup jauh. Klon Ye Chen membimbing orang-orang ini untuk pergi cukup jauh. Jadi mereka aman dan tidak mengalami hal buruk. Sepertinya pertempuran sengit sedang terjadi. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Mun Yan Qi meminta semua orang untuk pergi. Tempat ini tidak lagi baik untuk mereka tinggali. Pertempuran pasti akan menjadi lebih sengit. Jadi meninggalkan tempat ini adalah pilihan terbaik. Tapi bagaimana dengan Ye Chen? Xia King Yu bertanya pada Mun Yan Qi. Dia bertanya apakah Ye Chen baik-baik saja atau tidak. Dia seharusnya baik-baik saja. Dia orang yang hebat. Jadi tidak perlu khawatir tentang dia. Mun Yan Qi lebih percaya pada Ye Chen. Dia sangat percaya bahwa Ye Chen memiliki kekuatan yang cukup untuk menangani masalah ini. Xia King Yu mencoba mempercayai apa yang dikatakan Mun Yan Qi. Tetapi Xia King Yu masih merasa sangat khawatir. Kroar, monster Ork Hydra juga keluar. Anehnya ada dua Ork Hydra yang keluar. Jelas bahwa Ork Hydra tidak mati karena serangan tadi. Jadi Ork Hydra tidak mati ketika baru saja dipukul. Tidak aneh kalau mereka tidak peduli satu sama lain. Ye Chen mulai memahami prinsip kerja dari Ork Hydra. Kedua monster ini harus saling berkomunikasi untuk mengalahkan Ye Chen. Kroar, Ork Hydra meraung lagi saat melihat Ye Chen yang masih hidup. Terlihat jelas bahwa Ork Hydra tidak suka melihat Ye Chen yang masih hidup. Monster Ork Hydra mulai bergabung. Keduanya mulai bergabung membentuk satu kesatuan. Mereka bisa bergabung. Monster di depannya sangat aneh. Bisa dikatakan bahwa monster yang diciptakan oleh Zong Yule sangat berbeda dengan monster yang sering dilihat Ye. Chen, Ork Hydra mulai membesar dan tubuhnya menjadi semakin berotot. Otot-otot di tubuhnya terlihat sangat bagus bahkan melebihi atlet terbaik di dunia ini. Darah adalah pertama kalinya Ork Hydra berbicara. Setelah mereka bergabung menjadi satu, mereka mulai berbicara seperti manusia. Ork Hydra mulai menyerap darah dari makhluk hidup di sekitar tempat ini. Lebih tepatnya monster ini menyerap darah dari binatang buas di sekitar lokasi ini. Dari berbagai titik, muncul darah yang mulai bergerak menuju Ork Hydra. Darah ini mulai bergerak dan masuk ke tubuh Ork Hydra. Tubuh Ork Hydra semakin besar seiring berjalannya waktu. Kekuatan monster ini juga semakin besar seiring berjalannya waktu. Dia masih semakin kuat. Aku harus melakukan sesuatu. Ye Chen harus melakukan sesuatu. Jika Ye Chen tidak segera melakukan sesuatu, maka monster ini akan menjadi lebih kuat. Ye Chen sekarang mulai mengerti apa yang baru saja dikatakan Zong Yole. Sepertinya ini adalah hadiah yang dimaksud Zong Yole. Sangat cepat bintang-bintang yang tinggal di tempat ini mulai terbunuh. Banyak hewan dibunuh oleh Ork Hydra. Ork Hydra memiliki kemampuan untuk mengekstrak esensi kehidupan dari makhluk hidup yang lemah atau binatang buas di sekitarnya. Ia dapat menggunakannya untuk memperkuat dan memperbesar tubuh. Semakin banyak korban, semakin besar tubuh Ork Hydra. Jika monster ini dibiarkan terus seperti ini, tubuh monster ini pasti akan menjadi sangat besar. Mungkin akan memakan seluruh Sky Cloud Pig Star Realm. For Finger DSOLATEPALMS, Ye Chen menggunakan teknik DSOLATEPALMS untuk menangani monster ini. Dia menggunakan ini karena tubuh monster itu telah menjadi sangat besar dan tingginya sudah menjadi 4 mil. Telapak tangan berapi api muncul dari atas langit, telapak tangan api super besar ini langsung menuju tubuh Ork Hydra. Ork Hydra tidak tinggal diam, Ork Hydra mengeluarkan beberapa semburan untuk menghentikan jari keempat DSOLATEPALMS. Kecepatan DSOLATEPALMS jari keempat sedikit lambat, meskipun demikian DSOLATEPALMS jari keempat masih bisa maju ke arah musuh. Ye Chen sudah mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya, jadi ini akan sangat membantu. Hancurkan dari dunia ini, Ye Chen memerintahkan monster Ork Hydra untuk dihancurkan. Manusia, aku akan memakanmu, Ork Hydra berkata kepada Ye Chen, dia berkata bahwa dia akan pergi dan memakan Ye Chen. Sebelum kamu bisa memakanku, pertama-tama aku akan mengirimmu ke neraka, Ye Chen berkata kepada Ork Hydra, dia akan mengirim Ork Hydra ke neraka. DSOLATEPALMS sangat dekat, sangat dekat dan hampir mengenai tubuh Ork Hydra. Boom, sebuah ledakan besar dan menakutkan terjadi, Ork Hydra benar-benar dihancurkan oleh DSOLATEPALMS. Getaran DSOLATEPALMS cukup kuat, semua orang merasakan getaran ini dengan sangat jelas. Hampir di mana-mana di Sky Cloud Peak Star Realm merasakan getaran ini. Monster ini memberikan sedikit perlawanan juga, tapi serangannya harus berakhir, serangan Ye Chen seharusnya cukup untuk membunuh Monster Hydra. Gur, tepat ketika Ye Chen berpikir bahwa pertempuran telah berakhir, Ye Chen melihat bahwa tubuh Monster Hydra mulai terbentuk kembali, tubuh Monster Ork Hydra yang sebelumnya tercabik-cabik kini utuh kembali. Dalam waktu kurang dari 10 detik, tubuh Ork Hydra kembali ke keadaan semula. Haha, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Ork Hydra menertawakan Ye Chen, dia menertawakan Ye Chen karena tidak bisa membunuhnya. Apa yang Ye Chen katakan hanya bohong, Ye Chen sebenarnya tidak bisa membunuh Ork Hydra. Ye Chen mengangkat alisnya, monster di depannya ini benar-benar mencoba menantangnya. Kebetulan sekali, aku punya lawan yang cocok untukmu. Ye Chen memanggil pedang Divine Yin Yang. Ketika Ye Chen memanggil pedang Divine Yin Yang, Ye Chen menemukan bahwa pedang Divine Yin Yang tidak mau keluar. Yinger kenapa kamu tidak mau keluar? Ye Chen bertanya pada Yin Yinger mengapa dia tidak mau keluar. Saya tidak ingin melawan monster itu, saya tidak menyukainya. Yin Yinger mengatakan bahwa dia tidak suka melawan monster di depan Ye Chen. Bagaimana bisa seperti itu? Ye Chen benar-benar tidak menyangka bahwa Yin Yinger akan menolak untuk bertarung. Ini adalah pertama kalinya Yin Yinger menolak untuk bertarung. Yin Yinger masih menolak, bahkan ketika dia secara paksa dipanggil oleh Ye Chen. Jika kamu menjadi baik, aku akan memberimu hadiah. Ye Chen berkata bahwa dia akan memberi Yin Yinger hadiah. Aku tidak mau, Yin Yinger masih menolak, dia masih menolak untuk keluar. Garis bawah, Ye Chen tidak mengharapkan ini terjadi. Yin Yinger tidak dapat dibujuk bahkan oleh Ye Chen. Yue Chen, ada apa dengan Yinger? Mengapa dia menolak untuk bertarung? Ye Chen bertanya pada Chu Yue Chan. Saya tidak tahu, tetapi saya melihat bahwa Yinger sedikit takut pada monster itu. Chu Yue Chan melihat bahwa Yin Yinger takut dengan monster yang dihadapi Ye Chen. Mungkin saja Yin Yinger pernah bertemu monster ini di masa lalu. Kalau tidak, mengapa Yin Yinger takut untuk keluar dan melawan monster ini? Sepertinya aku harus mencari cara lain. Ye Chen merasa bahwa dia membutuhkan rencana lain. Dia tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini terus berlanjut. Rasakan ini, saat Ye Chen berpikir, monster Hydra ini menyerang Ye Chen. Monster Hydra ini menyerang Ye Chen dengan rentetan pukulan dan ledakan. Melihat serangan datang, Ye Chen mengangkat satu tangannya, Ye Chen menutupi tangannya dengan Heavenly Armor. Bam, 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 bam. Monster Orc Hydra terus menyerang Ye Chen. Monster ini terus menyerang Ye Chen secara membabi buta. Ketika Ye Chen menutupi tangannya dengan Heavenly Armor, Ye Chen melihat bahwa serangan Monster Orc tidak berhasil melawannya. Sepertinya serangan Monster Orc melemah ketika menyentuh Heavenly Armor. Ini bagus, Ye Chen menemukan cara untuk mengalahkan Orc Hydra. Meskipun Ye Chen tidak bisa menggunakan Divine Yin Yang Swat, sebenarnya Ye Chen masih bisa menggunakan Heavenly Armor untuk melawan monster ini. Breaking Meteor Blow, Ye Chen melancarkan serangan kuat ke arah musuh. Serangan ini tentu saja menggunakan tantangan Heavenly Armor. Gah, Monster Orc Hydra langsung merasakan sakit yang luar biasa. Ia menerima rasa sakit dari serangan Ye Chen. Bagaimana monster sepertimu bisa memiliki kecerdasannya sendiri? Ini sangat aneh, Ye Chen merasa aneh. Bagaimana monster ini bisa memiliki kecerdasan yang begitu besar? Dia bahkan bisa berbicara dengan Ye Chen. Apakah kamu meremehkanku? Aku monster dari dunia lain. Aku pasti mengerti apa yang kamu katakan. Orc Hydra berkata kepada Ye Chen. Monster dari dunia lain, aku tahu sekarang. Ye Chen sudah tahu. Dia sudah tahu apa maksud orang ini. Ternyata monster ini adalah monster dari dunia lain. Ye Chen ingat monster seperti itu sangat langka dan sangat sulit ditemukan. Ye Chen tidak menyangka dia akan bertemu satu di tempat ini. Ye Chen mungkin salah satu yang sial. Monster dari dunia lain biasanya akan sangat ganas dan mematikan. Monster ini adalah momok yang menakutkan dan harus dibunuh atau disegel. Kamu sangat tidak beruntung bertemu denganku. Sekarang terima konsekuensinya. Orc Hydra mulai memuntahkan gas hitam pekat. Teknik ini lagi. Ye Chen segera mundur. Dia masih ingat dengan teknik ini. Ketika Ye Chen dikelilingi oleh ini, semua energi yang mendalam Ye Chen tampaknya tersedot oleh gas hitam ini. Gas hitam menyebar. Sangat cepat, gas hitam ini langsung mencakup radius ratusan mil. Jika terus seperti ini, lebih banyak tempat akan terpengaruh oleh kabut ini. Ye Chen menggunakan warisan dari Dewa Elang. Dia menggunakan kekuatan angin untuk menahan kabut hitam agar tidak melangkah lebih jauh dari sekarang. Mencoba menahannya, kamu akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Melihat Ye Chen menahan kemampuan Orc Hydra-nya untuk tertawa, dia tertawa ketika melihat apa yang Ye Chen lakukan. Ye Chen mencoba menahannya, dia melakukan yang terbaik untuk menahannya. Saat ini Ye Chen merasa bahwa energinya yang dalam berkurang dengan sangat cepat. Jika terus seperti ini, maka Ye Chen akan segera kehabisan kekuatan. Tuan Anda harus menggunakan Amor Surgawi penuh? Jika tidak, Anda akan kehabisan energi yang dalam. Cuyue Chan segera memberitahu Ye Chen untuk menggunakan Amor Surgawi. Saat ini tidak ada pilihan selain melakukannya. Saat ini Ye Chen memiliki dua pilihan, satu untuk membuka venanya agar energinya yang dalam tetap meluap atau dia menggunakan Amor Surgawi untuk menahan kekuatan gelap yang terus menyedot energi mendalam Ye Chen. Sepertinya menggunakan opsi kedua adalah yang paling masuk akal. Untuk saat ini, Ye Chen hanya bisa menggunakan opsi kedua. Itu adalah cara yang bisa digunakan Ye Chen untuk menghadapi musuh. Sama seperti Ye Chen bermaksud menggunakan Amor Surgawi, cahaya yang sangat kuat menyelimuti Ye Chen. Apa lagi ini? Ye Chen bertanya apa yang terjadi? Lagi-lagi hal ini terjadi lagi di depan Ye Chen. Sesosok muncul di depan Ye Chen, sosok yang muncul adalah sosok wanita berbaju putih dengan tudung yang menutupi seluruh wajahnya. Dilihat sepintas wanita ini memiliki sosok yang cantik dan anggun, kecantikan wanita ini sangat terpancar, tubuhnya berkilau bagai pancaran cahaya yang menyinari dunia ini. Akhirnya dia ingin keluar, Ye Chen telah mengamati wanita ini dengan cermat. Orang yang menonton Ye Chen akhirnya muncul di depan Ye Chen. Wanita ini adalah Sui Yixian, dia saat ini mengenakan tudung untuk menyembunyikan penampilannya dari Ye Chen. Tujuan Sui Yixian datang ke sini adalah untuk menghancurkan Zhong Yole serta monster di depannya. Sebagai yang memiliki kekuatan cahaya terkuat, Sui Yixian harus menghancurkan monster dari dunia lain yang penuh kegelapan dan kebencian yang luar biasa. Ye Chen, apakah kamu tahu siapa dia? Ye Chen mencoba mencari informasi tentang wanita di depannya. Dia ingin tahu identitas wanita di depannya. Aku tidak tahu. Cu Yixian berkata bahwa dia tidak tahu tentang masalah ini. Dia tidak tahu siapa wanita di depannya. Cu Yue Chen sebenarnya tahu siapa wanita ini. Dia hanya tidak ingin mengatakannya di depan Ye Chen. Sui Yixian adalah orang yang menampung wanita Zhao Yan Yan dan Ye Chen. Wanita ini juga yang telah melatih wanita Ye Chen dan menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Jadi tentu saja Cu Yue Chen tahu siapa Sui Yixian itu. Wanita ini memakai kerudung. Aku ingin melihatnya. Ye Chen ingin melihat Sui Yixian. Dia penasaran dengan Sui Yixian. Mata Dewa, Ye Chen menggunakan Mata Dewa. Dia menggunakan Mata Dewa untuk mengintip kerudung Sui Yixian. Apa yang kamu lakukan adalah sia-sia. Kamu tidak akan bisa melihatnya. Sui Yixian berkata kepada Ye Chen. Sui Yixian sudah tahu apa yang Ye Chen lakukan di belakangnya. Bisakah dia membaca pikiranku? Ye Chen langsung berpikir bahwa Sui Yixian bisa membaca pikiran Ye Chen. Ye Chen tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa wajah Sui Yixian. Wajah Sui Yixian tertutup cahaya yang sangat terang sehingga Mata Dewa tidak bisa menembusnya. Kemampuan terbesar Sui Yixian adalah melihat masa depan secara sekilas. Jadi tidak mengherankan jika dia bisa melihat dan memprediksi apa yang akan dilakukan Ye Chen. Kemampuan Sui Yixian bisa dikatakan sangat hebat, hanya dia yang bisa melakukan hal seperti ini di dunia ini. Bahkan Zhao Yan Yan tidak akan bisa melakukan hal semacam ini. Wanita ini terlihat sangat anggun dan sangat lembut, siapa sebenarnya dia. Ye Chen penasaran dengan identitas Sui Yixian? Suara wanita ini sangat lembut dan penuh rahmat, dia jelas wanita berkelas. Sui Yixian mengangkat satu jari ke atas, saat Sui Yixian melakukan ini, dari jari telunjuk Sui Yixian muncul cahaya. Cahaya ini sangat besar sehingga menyelimuti hampir seperlima dari Sky Cloud Big Star Realm. Ye Chen tidak bisa melihat dengan jelas, Ye Chen harus menggunakan Mata Dewa untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sui Yixian ternyata sedang melakukan pemurnian, asap hitam mulai menghilang saat Sui Yixian melakukan ini. Sui Yixian membersihkan semuanya, tidak ada jejak asap hitam lagi setelah ledakan cahaya tadi. Ark, Ork Hydra mulai mengaum, sangat kesakitan saat menerima serangan Sui Yixian. Cahaya sangat mengganggu, Ork Hydra sangat kesal, dia sangat tidak puas dengan apa yang terjadi. Baginya cahaya adalah hal yang paling membuatnya merasa tidak nyaman. Dia memiliki kekuatan cahaya yang sangat murni dan sangat kuat, Ye Chen terus mengamati Sui Yixian. Ye Chen melihat kekuatan yang dimiliki Sui Yixian. Kekuatan cahaya mendalam Sui Yixian sangat kuat, kekuatan ini sangat besar dan sangat kuat, membuat musuh gemetar saat melihatnya. Ayo bantu kalahkan monster ini, Sui Yixian mengajak Ye Chen untuk mengalahkan musuh di depannya. Oke, Ye Chen mengangguk, dia segera pergi dan membantu Sui Yixian untuk melawan monster. Di sini Ye Chen dan Sui Yixian mulai membagi tugas, Ye Chen yang maju ke depan, sementara Sui Yixian akan membantu Ye Chen dari belakang. Ye Chen melangkah maju dan menyerang Ork Hydra secara membabi buta, dia melakukan serangan beruntun ke arah musuhnya. Di sisi lain, Sui Yixian menyerang dengan cahaya yang dalam, keduanya mampu bekerja sama dengan sangat baik. Krakasa jelek merasakannya, Ye Chen antusias, diantusias karena dia bisa melawan dan mengalahkan Ork Hydra. Pria, tubuh Ork Hydra mulai hancur, pemulihan Ork Hydra melambat karena serangan ringan Sui Yixian. Kamu sudah babak belur, tapi kamu masih mencoba untuk menantang kami, kamu mencari masalah besar, kata Ye Chen kepada Ork Hydra. Ork Hydra sangat bodoh untuk mencari masalah dengannya. Diam, jangan katakan hal seperti itu, kalian manusia tidak layak menghadapiku. Ork Hydra menyuruh Ye Chen untuk diam, Ye Chen tidak layak mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Kamu harus bangun dan menghadapi kenyataan di dunia ini, kamu sudah kalah jadi terima saja. Ye Chen berkata bahwa Ork Hydra sudah kalah, jadi lebih baik menerima kekalahan itu. Hilang, hahaha, itu kata-kata lucu, aku tidak akan pernah kalah dari siapapun. Ye Chen merasa bahwa dia tidak akan pernah kalah dari siapapun. Sepertinya kamu ingin terus mencari masalah, maka biarkan aku mengabulkannya, Ye Chen akan mengabulkan keinginan monster di depannya ini, dia akan membuatnya menghilang dari dunia ini. Tepat saat Ye Chen hendak menyerang Ork Hydra, tubuh monster ini mulai memancarkan aura gelap yang sangat besar, aura gelap ini begitu menakutkan hingga menutupi seluruh tubuh Ork Hydra. Kamu, aku pasti akan mengalahkanmu bahkan jika aku harus menggunakan semua, Ork Hydra pasti akan mengalahkan Ye Chen, dia pasti akan mengalahkan Ye Chen menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak peduli apa yang terjadi, Ork Hydra pasti akan melakukan segalanya untuk mengalahkan Ye Chen dan Sui Yixian. Kekuatan Ork Hydra meningkat dengan cepat, dia saat ini membakar esensi kehidupannya sendiri untuk mengalahkan Ye Chen. Ketika monster Ork Hydra melakukan ini, di tubuhnya mulai muncul banyak wajah yang menyerupai topeng. Ah, masker wajah ini mulai mengeluarkan suara yang sangat keras dan membuat telinga yang mendengarnya sakit. Ini sangat berisik, Ye Chen segera menggunakan isolasi suara, dia tidak membiarkan monster Hydra berhasil. Monster Hydra tidak berhasil melukai Ye Chen, target sebenarnya adalah Sui Yixian. Kekuatan Sui Yixian sangat merepotkan, jadi tidak aneh jika monster Hydra menargetkan Sui Yixian. Sui Yixian menutup telinganya, suara ini cukup mengganggu konsentrasinya. Ditambah gerakan Sui Yixian sedikit terhambat oleh gelombang keras yang dihasilkan oleh topeng di tubuh Ork Hydra. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Ork Hydra merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus, ia menyerang Ye Chen dan Sui Yixian dengan derasnya. Ye Chen mengulurkan tangannya, dia menahan serangan yang datang ke arahnya. Di sisi lain, Sui Yixian tidak melakukan apa-apa, tidak ada tanda-tanda bahwa Sui Yixian akan menghindari serangan Ork Hydra. Mati, Ork Hydra sangat gembira, dia akhirnya bisa membunuh Sui Yixian yang sangat merepotkan. Hati-hati, kata Ye Chen kepada Sui Yixian, dia mengatakan kepada Sui Yixian untuk berhati-hati saat menerima serangan yang kuat ini. Sui Yixian tidak menjawab Ye Chen, dia tidak menjawab kata-kata Ye Chen dan hanya diam. Wash, serangan Ork Hydra akhirnya mengenai Sui Yixian secara langsung. Hahaha, Ork Hydra sangat senang, dia berhasil mengalahkan salah satu yang paling merepotkan dalam pertempuran. Satu telah hilang, sekarang terserah Anda. Ork Hydra berkata kepada Ye Chen, ada senyum jahat ketika Ork Hydra mengatakan ini kepada Ye Chen. Apa kamu yakin akan hal itu? Ye Chen bertanya kepada Ork Hydra. Ye Chen memberi peringatan kepada Ork Hydra. Apa yang kamu katakan? Kata Ork Hydra kepada Ye Chen. Dia masih tidak menyadari dan tidak tahu apa yang Ye Chen katakan. Tembakan cahaya emas, Sui Yixian muncul, dia menembak dari belakang tubuh Ork Hydra. Seberkas cahaya menembus tubuh Ork Hydra, tembakan ini langsung menembus tubuh Ork Hydra. Si Ork Hydra kembali dibuat marah oleh tindakan Sui Yixian, wanita ini justru menyerangnya dari tempat yang tidak terduga. Eagle Claw Turner Claw, Ye Chen memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Sui Yixian, dia melancarkan serangan ke Ork Hydra. Eagle Claw Turner Claw langsung mengenai kepala Ork Hydra, tubuh Ork Hydra langsung terpelintir dan seolah hancur seketika oleh serangan Ye Chen. Arg, tubuh Ork Hydra benar-benar rusak, sudah dalam bentuk gila oleh serangan Ye Chen dan Sui Yixian. Sepertinya ini terlalu berlebihan, kamu seharusnya tidak bisa melakukan apa-apa dengan ini lagi. Ye Chen melihat bahwa Ork Hydra sudah dalam kondisi yang sangat buruk, dia seharusnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi, semuanya berakhir di tempat ini. Sui Yixian mendekat ke Ye Chen, dia mendekat ke Ye Chen dan berdiri beberapa meter dari Ye Chen. Sui Yixian masih menjaga jarak dari Ye Chen, dia masih belum bisa cukup dekat dengan Ye Chen. Hahaha, Ork Hydra tertawa lagi, dia tertawa lagi saat mendengar kata-kata Ye Chen. Kenapa kamu tertawa? Apakah kekalahan membuatmu gila? Ye Chen berkata kepada Ork Hydra, aku tertawa ketika melihat kalian, karena aku tidak bisa bertarung lagi. Kenapa aku tidak membawa kalian saja bersamaku? Ork Hydra berkata bahwa dia akan membawa Ye Chen dan Sui Yixian bersamanya. Apa yang kamu katakan, Ye Chen tidak menyangka Ork Hydra akan mengatakan hal gila seperti itu, monster ini ingin melakukan hal buruk pada Ye Chen dan Sui Yixian. Tiba-tiba di, sekitar Ye Chen dan Sui Yixian muncul kubah hitam, kubah ini lebih mirip arah teleportasi yang bisa membawa seseorang. Dia ingin membawa kita ke dunia lain. Sui Yixian berkata kepada Ye Chen, Apa artinya ini? Teleportasi. Ye Chen berkata kepada Sui Yixian, dia ingin kejelasan dari Sui Yixian. Dia akan membawa kita bersamanya ke tempat asalnya, kata Sui Yixian kepada Ye Chen. Dia menjelaskan apa yang dia maksud. Bukankah itu sangat berbahaya? Setelah menjelaskan lebih detail, Ye Chen akhirnya mengerti apa yang dimaksud Sui Yixian. Ini memang berbahaya, jawab Sui Yixian kepada Ye Chen. Kalau begitu kenapa kita tidak mulai berlari? Ye Chen berkata lagi kepada Sui Yixian, wanita ini sangat membingungkan bagi Ye Chen. Kita tidak bisa lari lagi, sudah terlambat. Sui Yixian memberitahu Ye Chen bahwa mereka sudah terlambat. Sialan, Ye Chen mengutuk cukup keras. Mengapa dia tidak mencoba untuk pergi lebih awal? Cahaya gelap menyelimuti tubuh Ye Chen, cahaya gelap menyelimuti tubuh Ye Chen dan Sui Yixian. Ye Chen dan Sui Yixian dibawa pergi menuju asal Ork Hydra. Setelah Ye Chen dan Sui Yixian dibawa pergi, bantuan dari Sekte Puncak Sembilan Dewa datang ke tempat ini. Mereka datang untuk memberikan bantuan dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Ketika mereka datang, mereka menemukan bahwa tempat ini kosong, tidak ada apa-apa di tempat ini. Apa yang terjadi di sini? Mu Sui Yixian bertanya, dia ingin tahu apa yang terjadi di tempat ini. Sesuatu pasti telah terjadi. Mu Sui Yixian benar-benar yakin bahwa sesuatu telah terjadi di tempat ini. Saudari Sui Yixian, Ye Chen baru saja bertarung di sana. Bisakah kamu menemukannya dan membantunya? Si Aking Yu menceritakan apa yang terjadi. Dia menceritakan apa yang terjadi pada Mu Sui Yixian. Ye Chen terlibat dalam masalah ini. Mu Sui Yixian menggelengkan kepalanya. Mengapa Ye Chen selalu mencari masalah yang tidak perlu seperti ini? Itu benar sekali. Mu Nianci membenarkan apa yang dikatakan Si Aking Yu. Aku akan mencarinya untuk kalian. Mu Sui Yixian berkata bahwa dia akan pergi dan menemukan Ye Chen. Itu dia. Kenapa dia selalu terlibat dalam masalah seperti ini? Mu Sui Yixian tidak berdaya. Mengapa Ye Chen selalu terlibat dalam masalah besar seperti itu? Ketika Ye Chen hanya bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mu Sui Yixian pergi menyisir tempat ini. Dia mencari keberadaan Ye Chen. Mu Sui Yixian dengan cepat berkeliling tempat ini. Dia mencari keberadaan Ye Chen yang mungkin terkubur di sekitar tempat ini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar tempat ini. Mu Sui Yixian tidak menemukan apapun. Dia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan di sekitar tempat ini. Jika Ye Chen masih hidup, Ye Chen seharusnya berada di sekitar tempat ini. Tetapi sebenarnya Ye Chen tidak ada di sekitar tempat ini. Kemana dia pergi? Ye Chen penasaran kemana Ye Chen pergi. Dia ingin tahu kemana Ye Chen pergi. Mu Sui Yixian tidak menyerah. Dia terus mencari keberadaan Ye Chen. Dia percaya bahwa Ye Chen pasti masih ada di sekitar tempat ini. Setelah mencari cukup lama, Mu Sui Yixian tidak dapat menemukan keberadaan Ye Chen. Dia masih tidak dapat menemukan keberadaan Ye Chen. Percuma aku tidak bisa menemukannya. Mu Sui Yixian merasa bahwa itu sia-sia. Mu Sui Yixian tidak dapat menemukan keberadaan Ye Chen. Keberadaan Ye Chen masih tidak dapat ditemukan olehnya. Karena Mu Sui Yixian tidak dapat menemukan keberadaan Ye Chen, dia memutuskan untuk pergi menemui Xia King Yu dan Moon Yanqi. Bagaimana? Xia King Yu dan Moon Yanqi bertanya pada Mu Sui Yixian. Mereka berdua ingin tahu hasil Xia King Yu. Apakah kamu yakin Ye Chen ada di tempat itu? Aku tidak menemukan keberadaannya. Mu Sui Yixian berkata bahwa dia tidak dapat menemukan keberadaan Ye Chen. Bagaimana itu bisa terjadi? Xia King Yu tidak menyangka bahwa Mu Sui Yixian tidak mengetahui keberadaan Ye Chen. Apakah kamu yakin Ye Chen ada di tempat itu? Mu Sui Yixian bertanya pada Moon Yanqi. Ye Chen datang untuk menyelamatkan kita, jadi dia seharusnya ada di sana. Moon Yanqi menjelaskan lagi bahwa Ye Chen datang untuk membantu mereka. Jika Ye Chen tidak membantu, mungkin sesuatu yang buruk bisa terjadi. Aku benar-benar tidak menemukan keberadaan Ye Chen. Mu Sui Yixian serius, dia tidak menemukan keberadaan Ye Chen. Kemana dia pergi? Mu Sui Yixian, Moon Yanqi dan Xia King Yu penasaran dengan masalah ini. Keduanya penasaran kemana Ye Chen pergi. Dia mungkin pergi ke suatu tempat. Mu Sui Yixian memperkirakan bahwa Ye Chen mungkin pergi ke tempat lain. Kebiasaan Ye Chen akan sering pergi bertualang. Itu mungkin masalahnya. Moon Yanqi mungkin setuju dengan apa yang dikatakan Mu Sui Yixian. Kemungkinannya sangat tinggi. Apa kamu yakin? Xia King Yu masih sangat mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen. King Yu? Kemungkinannya sangat tinggi. Percayalah pada kami, Mu Sui Yixian meyakinkan Xia King Yu bahwa Ye Chen baik-baik saja. Dalam situasi seperti ini, hanya ini yang bisa dilakukan Mu Sui Yixian. Mu Sui Yixian hanya bisa meyakinkan Xia King Yu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Xia King Yu masih cukup muda, jadi dia masih memiliki pengalaman yang berbeda. Cerita yang berbeda dari Moon Yanqi. Moon Yanqi terlihat lebih tenang ketika menghadapi masalah ini. Moon Yanqi juga khawatir tentang kondisi Ye Chen, namun, kepercayaan Moon Yanqi pada Ye Chen begitu tinggi sehingga dia percaya bahwa Ye Chen akan baik-baik saja. Kalian semua kembali dan obati lukamu. Mu Sui Yixian memberitahu Xia King Yu, Moon Yanqi dan murid senior untuk kembali dulu dan mengobati luka mereka. Situasi di tempat ini akan ditangani sendiri. Mu Sui Yixian akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah di tempat ini. Mungkin saja Ye Chen akan segera kembali, Ye Chen pasti akan segera kembali. Moon Yanqi membawa semua orang pergi, mereka semua segera menuju ke sekte untuk mendapatkan perawatan untuk luka-luka mereka, sementara penduduk dipersilakan untuk kembali ke tempat tinggal mereka untuk bertemu keluarga mereka. Titik, titik, Ye Chen dan Sui Yixian saat ini terdampar di antar berantah, di sekitar Ye Chen seperti malam yang gelap. Di mana ini, Ye Chen bangun, dia melihat tempat yang ada di sekitarnya. Ye Chen melihat bahwa di sekitar tempat ini gelap, hanya sedikit cahaya yang masuk ke tempat ini. Jangan bilang ini tempat monster itu berasal. Ye Chen segera memikirkan kemungkinan terbesar, ini pasti asal-usul monster yang baru saja dialawan. Melihat ini, Ye Chen segera mencoba untuk bangun, dia menggunakan tangannya untuk menopang tubuhnya. Munyu, sama seperti Ye Chen menggunakan tangannya untuk menopang tubuhnya untuk bangun, Ye Chen menyentuh sesuatu yang sangat lembut. Perasaan menyentuh benda ini sangat nyaman, rasanya seperti Ye Chen menyentuh benda paling lembut dan paling kenyal di dunia ini. Ye Chen segera melihat ke samping, ketika Ye Chen melihat ke samping, Ye Chen menemukan bahwa Sui Yixian ada di sampingnya. Saat ini Sui Yixian masih belum sadarkan diri. Saat ini Ye Chen secara tidak sengaja menyentuh salah satu dari dua puncak ganda yang dimiliki oleh Sui Yixian. Sui Yixian memiliki modal yang sangat bagus, dia memiliki modal yang cukup untuk merayu pria seperti Ye Chen. Keberuntunganku sangat tinggi, Ye Chen melihat bahwa keberuntungannya sangat tinggi. Dia bisa menyentuh sesuatu yang mustahil seperti ini. Tampaknya langit telah memberi Ye Chen keberuntungan yang tak terbatas. Ye Chen sedikit menolak untuk meninggalkan perasaan ini, sejujurnya dia tidak ingin meninggalkan perasaan nyaman ini, perasaan ini sangat nyaman. Erem, Sui Yixian tiba-tiba bergerak, jelas bahwa Sui Yixian akan bangun. Melihat Sui Yixian hendak bangun, Ye Chen harus segera berhenti. Dia harus segera pergi meninggalkan perasaan double peak Sui Yixian. Jika tidak, Ye Chen akan dicap sebagai orang yang sangat cabul oleh Sui Yixian. Ye Chen tidak ingin itu terjadi, dia tidak ingin diperlakukan seperti itu oleh seseorang yang telah membantu Ye Chen melawan musuh. Ye Chen melepaskan cengkeramannya pada double peak Sui Yixian, sebelum meninggalkan Ye Chen tidak lupa menyentuh dan meremas satu kali untuk yang terakhir. Setelah melakukan itu, Ye Chen segera berjalan menjauh dari tubuh Sui Yixian. Dia segera pergi agar Sui Yixian tidak mencurigainya. Beberapa menit kemudian Sui Yixian bangun, dia bangun dan langsung berdiri. Sui Yixian menatap Ye Chen yang berada jauh di sampingnya. Tidak, saya tidak melakukan itu, saya sudah di sini sejak awal, kata Ye Chen kepada Sui Yixian. Sungguh, lalu mengapa aku merasa seseorang menyentuhku? Sui Yixian berkata kepada Ye Chen. Mendengar ini, Ye Chen langsung berkeringat dingin. Ye Chen langsung berkeringat dingin saat mendengarkan apa yang dikatakan Sui Yixian. Oh tidak, sepertinya dia tahu apa yang terjadi. Ye Chen melihat bahwa Sui Yixian menyadari apa yang baru saja terjadi. Ye Chen harus menemukan cara untuk menghindari masalah ini. Mencari alasan adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Saya, Ye Chen berpikir, bagaimana dia harus membuat alasan pada seseorang yang baru dia temui. Ini mungkin agak rumit untuk dipikirkan Ye Chen. Tidak perlu dijelaskan. Sui Yixian berkata bahwa Ye Chen tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi. Garis bawah, Yu Ye Chen, bisakah dia membaca pikiranku? Ye Chen benar-benar yakin bahwa Sui Yixian bisa membaca pikirannya. Saya tidak tahu, Anda saat ini berada di dimensi yang berbeda, jadi Anda tidak akan dapat terhubung dengan wanita Anda. Zhao Yan Yan dan Li Jingyi sekarang tidak dapat memasuki gerbang peri. Mereka terputus dari koneksi Anda. Cu Yixian memberitahu Ye Chen tentang apa yang terjadi. Jadi ini benar-benar dunia lain. Ye Chen tidak menyangka bahwa dia akan dipindahkan ke dimensi lain. Jelas Ye Chen tidak berada di alam dewa sekarang. Seharusnya seperti itu, sekarang kamu berdua dengannya. Cari saja jalan keluar dari tempat ini. Kamu harus memiliki pengetahuan tentang tempat ini. Saya sendiri cukup asing dengan tempat ini. Bisa dibilang saya belum pernah ke sini. Cu Yue Chen tidak pernah di sini. Dia tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang tempat ini. Ye Chen mencoba mencari informasi tentang tempat ini. Mungkin saja dia memiliki informasi untuk keluar dari tempat ini. Kami saat ini berada di jurang dunia lain. Su Yixian memberitahu Ye Chen bahwa mereka berada di tempat yang disebut jurang dunia lain. Jadi memang benar bahwa kita berada di tempat monster dunia lain ada. Ye Chen tidak memiliki pengetahuan tentang tempat ini. Informasinya tidak memiliki detail tentang jurang dunia lain. Di dunia ini hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan jurang dunia lain. Dan hanya sedikit yang pernah memasuki tempat ini. Su Yixian bisa mengerti bahwa Ye Chen mungkin tidak memiliki pengetahuan tentang tempat ini. Mengapa Huang Ying tidak memiliki informasi yang akurat? Saya hanya tahu bahwa jurang dunia lain adalah tempat terlarang di alam dewa dan tidak dapat dimasuki dengan mudah. Ye Chen ingin tahu mengapa ingatan yang dibagikan oleh Huang Ying tidak mencakup masalah ini. Huang Ying belum pernah memasuki jurang dunia lain. Dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat memasuki tempat seperti ini. Seperti yang dikatakan Sui Yixian, hanya beberapa orang terpilih yang bisa memasuki tempat ini. Apakah kamu merasakan sesuatu? Sui Yixian bertanya pada Ye Chen. Dia ingin tahu kondisi Ye Chen. Merasakan sesuatu. Ye Chen tidak tahu apa yang dimaksud Sui Yixian. Ye Chen tidak merasakan apa-apa. Agak aneh? Kamu seharusnya tidak memiliki kekuatan cahaya yang dalam. Mengapa kamu tidak terpengaruh oleh tempat ini? Sui Yixian ingin tahu mengapa Ye Chen tidak terpengaruh oleh kegelapan di jurang dunia lain. Aku benar-benar tidak memiliki kekuatan cahaya sepertimu. Ye Chen mengakui bahwa dia tidak memiliki kekuatan profound light murni seperti Sui Yixian. Itulah yang terjadi, jurang dunia lain memiliki efek yang mengerikan pada pembudidaya yang tidak memiliki kekuatan cahaya yang dalam. Mereka akan mengalami kelelahan dengan cepat ketika mereka memasuki tempat ini dan itu dapat menyebabkan kematian. Sui Yixian menjelaskan kepada Ye Chen. Apakah seperti itu? Tidak aneh. Tempat ini sangat mengerikan. Pasti tidak ada orang bodoh yang mau pergi ke tempat ini. Kasusmu agak menarik. Sui Yixian merasa bahwa kasus Ye Chen cukup menarik. Apakah itu karena armor surgawi di tubuh Anda? Atau warisan yang kuat di tubuh Anda? Saya ingin tahu yang mana yang membuat Anda mampu bertahan, kata Sui Yixian kepada Ye Chen. Ekspresi Ye Chen langsung berubah. Dia langsung waspada saat mendengar apa yang dikatakan Sui Yixian. Bagaimana dia tahu tentang masalah ini? Ye Chen tidak bisa mengerti bagaimana Sui Yixian bisa tahu tentang masalah ini? Siapa sebenarnya wanita ini? Kemisteriusan Sui Yixian membuat Ye Chen sangat waspada. Ye Chen harus waspada. Dia benar-benar tidak tahu siapa wanita di depannya ini. Dan bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu yang begitu detail seperti ini. Ye Chen sangat berhati-hati. Dia memutuskan untuk tidak mengekspos dirinya lebih jauh. Itulah sebabnya tidak mungkin ada orang yang tahu rahasia yang dimiliki Ye Chen. Kamu tidak harus begitu waspada. Aku tidak akan melakukan hal buruk padamu. Sui Yixian mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk pada Ye Chen. Bagaimana aku akan mempercayaimu? Ye Chen masih tidak percaya pada Sui Yixian. Dia masih ragu tentang Sui Yixian. Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu yang buruk padamu, aku akan melakukannya sejak lama. Sungguh Ye Chen. Sui Yixian berkata dan mencoba meyakinkan Ye Chen. Ye Chen tidak akan percaya dengan mudah. Dia tidak akan mudah percaya hal seperti ini. Orang seperti Sui Yixian pasti sangat hebat untuk mengetahui siapa dia. Bukankah ini pertemuan pertama kita? Kenapa kamu tahu segalanya? Ini harus menjadi pertemuan pertama yang Ye Chen dan Sui Yixian miliki. Bagaimana mungkin Sui Yixian tahu segalanya tentang Ye Chen? Jika saya mengatakan bahwa saya bisa melihat segalanya di masa depan, apakah Anda percaya? Sui Yixian berkata kepada Ye Chen. Ye Chen memikirkan apa yang baru saja dilakukan Sui Yixian? Memang ada beberapa orang di dunia ini yang mampu melihat masa depan, tetapi jumlahnya sangat kecil dan mereka tidak bisa melakukannya dengan sangat detail sama sekali. Apa yang kamu lakukan sangat rincin? Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Jika kamu menjelaskannya kepadaku, mungkin aku akan percaya. Ye Chen masih tidak percaya Sui Yixian. Dia masih tidak percaya apa yang Sui Yixian hanya mengatakan. Sui Yixian tersenyum? Dia secara alami tahu mengapa Ye Chen menjadi seperti ini. Ye Chen sangat waspada dengan kehadiran Sui Yixian. Ye Chen yang seperti ini sangat lucu. Sui Yixian sedikit geli melihat tingkah Ye Chen. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Di dunia ini aku tidak bisa mengatakan sesuatu yang sangat lengkap kepadamu. Akan ada konsekuensinya jika aku melakukan itu. Sui Yixian ingin memberitahu Ye Chen tentang masalah ini. Masalahnya adalah dia memiliki konsekuensi jika dia mengatakan sesuatu seperti itu. Ini pada Ye Chen. Konsekuensi. Ye Chen ingin tahu konsekuensi apa yang dikatakan Sui Yixian. Masa lalu adalah sejarah, dan masa kini adalah cerita yang sedang berlangsung. Sedangkan masa depan adalah misteri. Jika saya mengatakan masa depan adalah misteri langit, saya akan mendapat masalah. Anda harus tahu prinsip ini. Sui Yixian menceritakan prinsip surga kepadanya. Ye Chen, tentu saja aku tahu prinsip ini. Ye Chen secara alami tahu apa yang dikatakan Sui Yixian. Tempat ini sangat besar, dan hanya sebagian yang terpetakan, mungkin hanya sekitar 2% saja, jadi agak sulit untuk keluar dari tempat ini. Sui Yixian memberitahu Ye Chen bahwa keluar dari tempat ini akan sedikit sulit dilakukan. Apakah Anda memiliki peta? Berikan kepada saya. Ye Chen meminta peta kepada Sui Yixian. Saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah itu. Sui Yixian mengatakan bahwa dia tidak akan dapat membantu Ye Chen. Sui Yixian tidak memiliki peta tempat ini. Jadi tidak ada pilihan selain mencari jalan keluar sendiri. Karena tidak ada kesempatan, Ye Chen hanya bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Ye Chen pergi untuk mencari jalan keluar, dia akan melakukan yang terbaik untuk menemukan jalan keluarnya sendiri. Kemana kamu pergi? Sui Yixian bertanya pada Ye Chen. Mencari jalan keluar, saya tidak ingin hanya tinggal di tempat ini. Ye Chen mengatakan bahwa jika dia tidak ingin tinggal di sini, dia harus segera mencari jalan keluar dari tempat ini. Ye Chen masih tidak percaya pada Sui Yixian, jadi dia memutuskan untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Sui Yixian tidak banyak bertanya, dia mengikuti di belakang Ye Chen. Sui Yixian tidak bisa membiarkan Ye Chen pergi sendirian seperti ini. Hal buruk akan terjadi jika Ye Chen pergi sendiri. Ye Chen dan Sui Yixian terbang, karena mereka tidak tahu arah ke pintu keluar, mereka berdua hanya bisa terbang ke arah yang acak. Tidak ada arah di sini, Ye Chen dan Sui Yixian tidak dapat menentukan arah di tempat ini. Mereka hanya bisa menggunakan insting dan ingatan mereka untuk mengingat jalan yang ada di tempat ini. Ye Chen dan Sui Yixian berjalan berdampingan, dalam perjalanan ini Ye Chen sering diserang oleh monster yang mereka temui, sedangkan Sui Yixian hampir tidak pernah diserang oleh monster yang tinggal di tempat ini. Semua monster yang tinggal di tempat ini bisa dikatakan sangat misterius dan aneh. Ye Chen hampir tidak pernah melihat monster aneh seperti itu bahkan di alam dewa. Kenapa kamu tidak diserang? Ye Chen merasakan sesuatu yang aneh. Dalam perjalanan ini Sui Yixian hampir tidak pernah diserang, selalu Ye Chen yang menerima serangan dari musuh. Itu karena di sekitar tubuhku ada kekuatan yang melindungiku dari musuh, sehingga mereka tidak berani mendekat. Sui Yixian memberi tahu alasan mengapa dia tidak diserang oleh musuh. Kekuatan macam apa? Saya tidak melihat, Ye Chen tidak merasakan dan tidak melihat Sui Yixian menggunakan kekuatannya. Sui Yixian terlihat sangat elegan dengan kilau di tubuhnya, dia sangat bersinar seperti cahaya yang menerangi semua orang. Lihat ini, Sui Yixian mengarahkannya ke Ye Chen, memancarkan cahaya yang sangat terang dari tubuhnya. Ye Chen memejamkan matanya, cahaya yang dipancarkan Sui Yixian begitu terang, Ye Chen sedikit kesulitan melihatnya. Saat Sui Yixian menggunakan cahayanya, semua monster yang tinggal di tempat ini melarikan diri, Sui Yixian seperti wabah yang dihindari oleh monster di tempat ini. Tidak aneh kalau kamu tidak diserang, jadi selama ini tubuhmu diselimuti cahaya yang dalam. Tidak aneh jika Sui Yixian tidak diserang, dia benar-benar menyelimuti tubuhnya dengan cahaya mendalam yang dimilikinya. Jika Sui Yixian tidak melakukan ini, pasti Sui Yixian juga akan diserang oleh monster di tempat ini. Jika kamu cemburu, kamu bisa menggunakan heavenly armor yang kamu miliki. Sui Yixian menyuruh Ye Chen untuk menggunakan heavenly armor yang dimilikinya, dengan itu Ye Chen bisa mengusir monster yang mencoba mendekat. Sui Yixian ingin melihat kekuatan Ye Chen saat menggunakan heavenly armor. Saya tidak membutuhkannya, saya masih bisa menangani masalah ini. Ye Chen mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, Ye Chen masih bisa menangani masalah ini sendirian. Terserah Anda, saya hanya ingin memberi Anda beberapa saran, karena Ye Chen menolak saran yang dia berikan, Sui Yixian tidak melanjutkan masalah ini. Ye Chen memandang Sui Yixian, wanita ini sangat anggun bahkan ketika dia terbang, dia masih wanita yang sangat hebat bahkan dalam situasi saat ini. Tuhan bukankah dia wanita yang sangat anggun dan penuh kelembutan, kata Sui Yixian kepada Ye Chen. Dia memberi tahu Ye Chen bahwa Sui Yixian sangat anggun dan penuh kelembutan seorang wanita. Wanita ini masih terlalu misterius, aku tidak bisa tetap dekat dengannya. Sui Yixian tahu terlalu banyak tentang Ye Chen, Ye Chen tidak bisa tinggal dekat dengan Sui Yixian. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap Anda, jika tidak, mengapa dia membantu Anda? Cu Yixian mengatakan bahwa Sui Yixian tidak memiliki niat buruk terhadap Ye Chen, jika Sui Yixian benar-benar memiliki niat buruk untuk Ye Chen, dia pasti tidak ingin membantu Ye Chen. Untuk saat ini saya akan mencoba untuk berhati-hati, Ye Chen akan mencoba untuk berhati-hati, dia akan melakukan yang terbaik untuk berhati-hati. Perjalanan berlanjut, dalam perjalanan kali ini, Ye Chen melatih keterampilan bertarungnya. Tempat ini cukup cocok untuk pelatihan bagi Ye Chen, monster di tempat ini memiliki kemampuan yang layak untuk objek pelatihan. Tidak peduli berapa banyak Ye Chen membunuh dan menghancurkan monster di tempat ini, monster di tempat ini hampir tidak ada habisnya, semua monster hampir tidak ada habisnya dan menjadi semakin banyak. Ye Chen memiliki kekuatan yang terbatas, tentu saja Ye Chen kelelahan karena terus-menerus menghadapi musuh, dia bahkan menderita beberapa luka akibat serangan musuh. Ye Chen tidak terlalu peduli dengan luka yang dideritanya, Ye Chen lebih fokus melawan musuhnya. Sui Yixian menatap Ye Chen, dia menatap Ye Chen yang sedang melawan musuh. Dia sangat bersemangat dalam bertarung. Sui Yixian melihat arwah Ye Chen, ruh yang semakin kuat bisa dilihat oleh Sui Yixian dari Ye Chen. Setelah berjuang dan menempuh perjalanan panjang dua hari dua malam, akhirnya Ye Chen memutuskan untuk beristirahat. Ye Chen membuat tenda darurat untuk bertahan hidup dan beristirahat sebentar. Selama dua hari dua malam ini, Ye Chen tidak membuat banyak petunjuk. Dia tidak memiliki jalan tentang keberadaan pintu keluar. Apakah kamu baik-baik saja? Sui Yixian datang ke Ye Chen, dia bertanya tentang kondisi Ye Chen. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Ye Chen berkata bahwa dia baik-baik saja, luka kecil seperti ini bukanlah hal yang besar bagi Ye Chen. Kamu terlalu memaksakan dirimu, aku akan mengobati lukamu. Sui Yixian berkata bahwa dia akan mengobati luka Ye Chen. Sui Yixian menggunakan kekuatan cahayanya, dia menggunakannya untuk mengobati luka Ye Chen. Tubuh Ye Chen diselimuti oleh kehangatan yang sangat nyaman, luka di tubuh Ye Chen mulai sembuh dan sepertinya tidak ada bekas luka. Penampilan Ye Chen juga membaik dan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Hanya dalam 30 detik, Ye Chen kembali dalam kondisi. Prima semua luka di tubuhnya benar-benar hilang dan telah sembuh. Kekuatanmu juga cukup berguna, Ye Chen melihat bahwa kekuatan Sui Yixian sangat berguna. Sui Yixian terlalu baik, dia terlalu baik untuk Ye Chen. Sui Yixian membantu Ye Chen tanpa pamrih. Apakah kita perlu alasan untuk membantu seseorang? Sui Yixian bertanya pada Ye Chen. Tidak juga, jika ada orang yang mengalami masalah kita harus membantu mereka. Dari kecil Ye Chen telah belajar pelajaran yang baik, dia diajarkan untuk membantu orang yang dalam kesulitan. Itulah yang aku lakukan padamu, haruskah aku punya alasan untuk tidak membantumu? Sui Yixian berkata kepada Ye Chen. Ye Chen terdiam, apa yang dikatakan Sui Yixian memang masuk akal, karena Ye Chen terluka, Sui Yixian tanpa sadar membantu Ye Chen. Ye Chen kini telah pulih, sekarang Ye Chen bisa melanjutkan perjalanannya. Ye Chen tidak segera melanjutkan perjalanannya, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Siapa namamu? Ye Chen belum mengetahui nama Sui Yixian, sejak awal Sui Yixian tidak pernah menyebut namanya. Saya Sui Yixian. Sui Yixian memperkenalkan dirinya kepada Ye Chen. Kamu terlihat sangat elegan, kamu pasti dari keluarga bangsawan. Ye Chen melihat sikap Sui Yixian, dia sudah lama memperhatikan Sui Yixian. Sui Yixian sangat anggun, dia terlalu mempesona dan membuat orang lain merasa bahwa Sui Yixian adalah peringkat tinggi. Saya berasal dari keluarga yang lebih rendah. Sui Yixian berkata bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat biasa. Sulit untuk percaya apa yang Anda katakan? Ye Chen merasa sulit untuk percaya apa yang dikatakan Sui Yixian. Apa yang dikatakan Sui Yixian adalah sesuatu yang mungkin tidak masuk akal. Siapa yang akan percaya apa yang dikatakan Sui Yixian, pasti semua orang tidak akan mau mempercayai hal ini. Siapa yang akan percaya bahwa Sui Yixian berasal dari keluarga yang lebih rendah, mereka pasti tidak akan percaya apa yang dikatakan Sui Yixian. Apakah kamu tidak percaya? Sui Yixian berkata kepada Ye Chen, melihat Ye Chen tidak percaya Sui Yixian bertanya pada Ye Chen lagi. Tentu saja saya percaya, saya melihat bahwa Anda tidak mencoba berbohong. Ye Chen bisa merasakan bahwa Sui Yixian tidak berbohong tentang masalah ini. Sui Yixian tersenyum, dia tersenyum saat mendengarkan apa yang dikatakan Ye Chen. Sayang sekali Ye Chen tidak bisa melihat seperti apa senyum Sui Yixian. Sui Yixian mengenakan tudung yang menutupi penampilannya. Kita harus bekerja sama untuk keluar dari tempat ini. Sui Yixian mengundang Ye Chen untuk bekerja sama. Oke, saya setuju, Ye Chen setuju. Dia setuju untuk bekerja sama mencari jalan keluar. Saat ini Ye Chen hanya memiliki satu pasangan, jadi Ye Chen hanya bisa bersama Sui Yixian. Mari kita beristirahat di sini sebentar dan melanjutkan perjalanan kita, kata Ye Chen kepada Sui Yixian. Sementara itu mereka harus beristirahat sejenak untuk memulihkan kekuatan mereka. Kamu sebaiknya tidak membuang waktu. Kamu harus tahu bahwa waktu di sana berbeda dari dunia luar. Satu bulan di sini sama dengan satu tahun di luar. Sui Yixian mengingatkan Ye Chen tentang perbedaan waktu antara alam dewa dan jurang dunia lain. Apakah tamu, Ye Chen tidak berharap jurang dunia lain memiliki perbedaan waktu yang begitu besar dengan alam dewa? Sudah dua hari, seharusnya lebih dari tiga minggu di luar. Ye Chen memikirkan waktunya, jika itu masalahnya, maka Ye Chen hanya punya waktu sekitar lima belas hari lagi untuk keluar. Jika tidak, dia akan tertinggal untuk memasuki desa elf dan mendapatkan bunga kehidupan tujuh warna. Sepertinya kamu hanya punya empat belas hari lagi, jika tidak, kamu mungkin ketinggalan kereta untuk memasuki desa elf. Sui Yixian memberitahu, Ye Chen bahwa waktu mereka sangat terbatas. Ye Chen sudah tidak kaget lagi saat mendengar apa yang dikatakan Sui Yixian, wanita ini pasti sudah tahu segalanya, bahkan mungkin Sui Yixian sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Wanita ini lebih rumit daripada Zhao Yan Yan, saya tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan, Sui Yixian terlalu rumit, Sui Yixian tidak mudah dipahami oleh Ye Chen. Ye Chen tidak akan bisa membuang waktu lagi, dia segera pergi dan mencoba memulihkan energinya yang dalam. Sui Yixian sekarang bertugas menjaga Ye Chen, dia menjaga sekitar tempat ini dari musuh yang mencoba melakukan hal-hal buruk. Setelah kurang lebih satu jam, Ye Chen sudah dalam kondisi yang sangat baik, penggunaan pil dan obat-obatan sangat berguna untuk kesembuhan Ye Chen. Ayo pergi, Ye Chen mengundang Sui Yixian untuk melanjutkan perjalanan mereka, mereka hanya memiliki waktu yang terbatas, jadi mereka harus bergegas. Ye Chen dan Sui Yixian terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, keduanya mengalahkan dan menghancurkan musuh yang selalu menghalangi. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Sui Yixian bertarung, dia bersama dengan Ye Chen dan menunjukkan sedikit kekuatan yang dia miliki. Dengan bantuan Sui Yixian, Ye Chen mampu menyingkirkan musuh dengan lebih cepat. Di depan adalah kerajaan dengan beberapa monster kuat. Ye Chen melihat dan merasakan kekuatan besar di arah depan. Ini mungkin kerajaan monster, lalu kita bisa mencari informasi di dalamnya. Sui Yixian menyuruh Ye Chen untuk mencari informasi di kerajaan monster yang ada di depan. Apakah itu mungkin? Sejak awal semua monster menyerang kita dengan ganas, mereka tidak dapat dikompromikan atau bekerja sama, kata Ye Chen kepada Sui Yixian. Monster-monster itu mampu menciptakan sebuah kerajaan, itu berarti mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kata Sui Yixian kepada Ye Chen. Jika apa yang dikatakan Ye Chen benar bahwa ada kerajaan monster di depannya, maka Sui Yixian dapat memastikan bahwa tingkat kecerdasan monster ini sangat tinggi. Baiklah ayo kita coba, aku hanya berharap apa yang kamu katakan itu benar, Ye Chen hanya berharap apa yang dikatakan Sui Yixian tidak salah. Ye Chen dan Sui Yixian tiba di sebuah kerajaan yang sangat besar dan luas, kerajaan ini tampak besar dengan beberapa rumah yang terbuat dari tumpukan batu. Kerajaan ini mungkin dianggap buruk menurut standar alam dewa yang ada, meski begitu jumlah monster yang tersisa bisa dikatakan sangat banyak. Ye Chen menyelinap masuk, dia mencoba mencari tahu apa yang ada di dalam kerajaan besar ini. Di dalam Ye Chen melihat bahwa monster di sini lebih mirip demi manusia, meskipun bentuknya aneh, mereka masih terlihat seperti demi manusia yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Aku tidak menyangka akan ada kerajaan seperti ini, ditambah lagi mereka melakukan aktivitas seperti manusia. Ye Chen pertama kali melihat sesuatu yang aneh seperti ini. Dunia ini penuh dengan misteri dan apapun bisa terjadi di dunia ini, kata Sui Yixian kepada Ye Chen. Apakah mungkin untuk menyamar di antara mereka? Ye Chen ingin tahu apakah dia bisa menyamar dan mencari informasi yang bisa mereka gunakan. Kamu tidak bisa melakukan itu, kamu tidak memiliki kekuatan gelap di tubuhmu, jadi kamu tidak bisa menyamar, monster di sini sangat sensitif terhadap keberadaan manusia seperti kita. Sui Yixian memperingatkan Ye Chen untuk tidak melakukan itu. Ye Chen mulai memikirkan cara lain, bagaimana mereka bisa menemukan informasi untuk keluar. Ikut denganku, Ye Chen menyuruh Sui Yixian untuk mengikutinya. Ye Chen ingin membuat rencana dengan Sui Yixian. Ye Chen tidak khawatir tentang kemampuan Sui Yixian, wanita ini bahkan mungkin jauh. Lebih baik dalam bersembunyi daripada Ye Chen. Ye Chen dan Sui Yixian berjalan dalam kegelapan, mereka berlari di belakang gedung dan bersembunyi dari monster di tempat ini. Ye Chen kenapa kamu tidak memberitahuku rencanamu? Sui Yixian bertanya pada Ye Chen, dia bertanya apa yang akan dilakukan Ye Chen. Bukankah seharusnya kamu sudah tahu apa yang akan aku lakukan? Ye Chen berkata kepada Sui Yixian. Ye Chen berpikir bahwa Sui Yixian sudah tahu apa yang akan dilakukan, jadi Ye Chen tidak memberitahu Sui Yixian apa yang akan dilakukan. Ada beberapa hal yang tidak bisa langsung diketahui? Apakah menurutmu mudah untuk menggunakan kemampuan seperti itu terus-menerus? Sui Yixian tidak bisa terus menggunakan kemampuannya untuk melihat ke masa depan, dia tidak bisa menggunakannya terus-menerus karena itu akan berdampak padanya. Saya ingin mencari monster dengan kekuatan besar yang ada di sekitar kita, saya ingin mencari informasi yang bisa berguna untuk tips. Ye Chen menceritakan rencananya. Ye Chen bermaksud untuk menculik salah satu monster kuat, dia menginginkan informasi dari orang kuat ini yang mungkin tahu apa yang dibutuhkan Ye Chen untuk keluar dari tempat yang mengerikan ini. Bukankah itu terlalu berisiko untuk kamu lakukan? Apakah kamu tahu kekuatan monster yang akan kamu lawan? Sui Yixian bertanya pada Ye Chen. Sui Yixian kembali memperingatkan Ye Chen bahwa musuh masih belum diketahui, apakah mereka memiliki kemampuan atau tidak. Makanya aku ingin melihat kemampuan musuh, Ye Chen ingin melihat kemampuan musuh, apakah mereka hebat atau tidak. Ye Chen sudah tahu risiko dari rencana ini, masalahnya adalah tidak ada rencana yang lebih baik dari ini. Ye Chen mendeteksi keberadaan monster kuat di sekitar tempat ini. Dengan bantuan spirit sense-nya, Ye Chen berhasil menemukan monster kuat di sekitar tempat ini. Oke, aku menemukan monster yang cukup kuat. Ye Chen berkata bahwa dia menemukan monster kuat di dekat tempat ini. Monster kuat yang Ye Chen temukan saat ini berada di jalanan. Monster ini bepergian dengan beberapa pengawal monster. Sepertinya dia adalah orang penting, ada banyak penjaga di sekitarnya. Ye Chen menghitung penjaga di sekitar macan putih, ada banyak penjaga yang menjaga monster ini. Monster yang ditemukan adalah monster besar dengan wajah yang mirip dengan harimau putih. Monster ini memiliki tubuh yang besar dan mengenakan pakaian kuno yang mirip dengan manusia. Itu juga bisa berbicara seperti Ork Hydra yang Ye Chen sebelumnya berjuang. Bagaimana situasi kerajaan kita saat ini? Apakah raja tahu bahwa baru-baru ini para duke mulai bergerak untuk merebut kekuasaan? Light Tiger bertanya pada anak buahnya. Dia mungkin sudah tahu tentang masalah ini. Saya pikir raja sengaja membiarkan masalah ini. Kekuatan dukes tidak bisa diremehkan. Jika mereka harus bentrok akan rugi. Monster menjawab pertanyaan macan putih. Seperti yang saya pikirkan, sepertinya kita hanya perlu melihat sebentar. Siapa yang akan menang? Kita akan pergi dengan pihak yang menang dan mendapatkan lebih banyak manfaat, kata macan putih kepada orang kepercayaannya. Bos hebat, Anda sangat pintar. Lebih baik tidak terlibat daripada menyesalinya. Orang kepercayaan ini mulai memuji kecerdasan macan putih. Apa yang dilakukan macan putih sangat bagus. Dengan begitu mereka tidak akan menderita kerugian. Hahaha, White Tiger tertawa. Dia tertawa ketika mendengar pujian dari bawahannya. Ayo berpesta, kita akan menikmati pesta dengan penuh sukacita, kata macan putih kepada semua orang. Dia berkata bahwa hari ini mereka akan mengadakan pesta. Ya, penjaga macan putih senang mendengar ini. Mereka tidak sabar untuk berpesta dan makan. Apakah kamu masih ingin melanjutkan masalah ini? Sui Yixian bertanya pada Ye Chen. Sui Yixian ingin tahu apakah Ye Chen ingin melanjutkan masalah ini atau berhenti di sini. Kami akan menangkap harimau. Saya akan mencari informasi darinya. Sepertinya harimau putih ini memiliki banyak informasi. Ye Chen akan membuat rencana. Target dari rencana tersebut adalah untuk menangkap macan putih. Ye Chen dan Sui Yixian mengikuti macan putih. Keduanya mengikuti macan putih yang pergi ke restoran monster. Ye Chen dan Sui Yixian masuk ke dalam. Keduanya menggunakan pintu belakang untuk masuk ke dalam. Restoran monster terlihat sangat sederhana. Hanya ada meja batu dan beberapa hidangan yang terlihat menjijikan untuk dimakan. Hidangan yang disajikan sangat menjijikan. Orang biasa pasti akan sakit saat pertama kali melihatnya. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Ye Chen tidak menyangka tempat ini akan menjadi seperti ini. Meskipun Ye Chen membayangkan bahwa tempat ini akan sedikit lebih baik. Apa yang kamu harapkan? Ini adalah jurang dunia lain. Tempat ini sudah bagus. Lebih baik daripada tempat yang pernah kita lihat sebelumnya. Untuk Sui Yixian, tempat ini cukup bagus. Setidaknya jauh lebih baik daripada tempat lain yang pernah mereka kunjungi. Tetap saja, ini jauh dari restoran paling jelek di alam dewa, kata Ye Chen kepada Sui Yixian. Sekarang setelah Ye Chen berada di tempatnya, sudah waktunya untuk menjalankan rencananya. Ye Chen menggunakan obat yang akan membuat perut seseorang sakit jika memakannya. Dia melemparkannya ke makanan macan putih. Apakah itu akan berhasil? Dia bukan monster biasa. Sui Yixian berkata kepada Ye Chen, Sui Yixian tidak yakin bahwa obat Ye Chen akan bekerja melawan macan putih. Jangan remehkan obat yang saya buat. Obat ini pasti sangat manjur, kalau tidak percaya bisa dicoba. Ye Chen mengundang Sui Yixian untuk mencoba obat yang baru saja dia gunakan pada makanan macan putih. Tuan, dia memiliki kekuatan cahaya. Hal semacam ini tidak akan berlaku untuknya. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Cui Yixian mengingatkan Ye Chen akan kekuatan Sui Yixian. Garis bawah, Ye Chen hampir melupakan masalah ini. Dia benar-benar lupa siapa Sui Yixian itu. Sui Yixian memiliki kekuatan cahaya yang sangat kuat. Jadi hal semacam ini seharusnya tidak berpengaruh pada Sui Yixian. Tidak juga, Ye Chen menarik obatnya. Tidak ada gunanya memberikan ini kepada Sui Yixian. Sui Yixian tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Ye Chen. Ye Chen sangat imut. Dia melakukan hal-hal imut seperti anak kecil. Sui Yixian sudah lama tidak dihibur seperti ini. Ye Chen memberikan hiburan gratis untuk Sui Yixian. Ye Chen dan Sui Yixian menunggu efek obat yang diberikan oleh Ye Chen mulai berlaku. Tidak akan lama sebelum efek obat yang telah diberikan oleh Ye Chen akan terlihat. Macan putih menikmati makanan dihadapannya. Dia memakannya dengan sangat rakus. Cara makan macan putih sangat kasar. Ia merobek-robek daging besar menggunakan giginya yang tajam. Saat macan putih sedang asyik makan, ia menemukan ada yang tidak beres dengan perutnya. Hal ini membuat macan putih terdiam. Ada apa bos? Pengikut di samping segera bertanya. Dia bertanya apa yang terjadi pada macan putih. Tidak apa-apa, saya akan pergi dulu. White Tiger berkata bahwa dia akan pergi dulu. Setelah menyerahkan tempat ini kepada Sui Yixian, Ye Chen segera pergi untuk menangkap macan putih. Macan putih terlatih-tati, dia saat ini memegangi perutnya yang sakit. Sial, aku tidak ingin makan sesuatu yang aneh, tapi kenapa rasanya begitu sakit. Macan putih tidak makan sesuatu yang aneh, tapi mengapa perutnya sangat sakit. Saat macan putih pergi untuk mengatasi masalah perutnya, Ye Chen muncul di depannya. Hah, manusia. Macan putih terkejut ketika melihat seorang manusia tiba-tiba muncul di depannya. Macan putih tampak terkejut saat melihat Ye Chen di tempat ini. Sejujurnya cukup mengejutkan melihat manusia di tempat seperti ini. Ini adalah area yang sangat jauh dari pintu masuk ke jurang dunia lain, jadi tidak ada manusia yang bisa mencapai tempat ini. Bagaimana manusia bisa sampai ke tempat ini? White Tiger berkata kepada Ye Chen, dia berkata mengapa manusia seperti Ye Chen datang ke tempat ini. Kamu tidak perlu tahu tentang hal-hal seperti itu, aku butuh beberapa informasi darimu. Ye Chen mengatakan bahwa dia membutuhkan informasi dari macan putih. Saya tidak akan memberikan informasi apapun kepada manusia seperti Anda. Anda makhluk licik yang tidak layak untuk hidup, kata macan putih kepada Ye Chen. Macan putih menolak untuk memberikan informasi kepada Ye Chen, dia tidak ingin memberikan informasi kepada Ye Chen. Sayang sekali, Ye Chen menggelengkan kepalanya. Sepertinya macan putih menolak untuk memberikan informasi yang dia inginkan. Sekarang satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan, dengan begitu Ye Chen bisa mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan. Melihat Ye Chen ingin bertarung, tubuh macan putih tiba-tiba memancarkan aura. Tubuh macan putih diselimuti oleh aura hitam pekat. Meskipun macan putih memiliki bulu putih, ia tetap monster dengan kemampuan gelap. Hampir rata-rata monster di tempat ini memiliki kekuatan gelap. Kekuatan gelap adalah yang paling mendominasi di tempat ini. Ye Chen mengangkat satu tangannya. Dia menggunakan petir surgawinya untuk menghadapi harimau kecil ini. Saat Ye Chen mengeluarkan petir surgawi, macan putih segera gemetar. Gemetar saat merasakan kekuatan petir surgawi di tangan Ye Chen. Apa sih? Itu terasa sangat menakutkan. Naluri binatangnya memberitahunya bahwa kekuatan yang digunakan Ye Chen sangat menakutkan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan memastikan kamu tidak mati. Semoga aku bisa melakukannya. Ye Chen berharap macan putih tidak mati ketika dia menerima serangannya. Manusia sialan, jangan meremehkanku. Aku raja yang kuat. Tidak banyak yang bisa. Boom. Sebelum macan putih bisa menyelesaikan kata-katanya, macan putih sudah terkena serangan. Serangan kuat menghantam macan putih dan mematahkan hampir 90% tulang di tubuhnya. Macan putih saat ini tergeletak di tanah tak berdaya. Dia terlihat sangat lemah dari serangan tadi. Setelah berhasil melumpuhkan musuh, Ye Chen mendekat ke macan putih. Jangan mendekat, kau monster. Macan putih mulai takut pada Ye Chen. Manusia di depannya memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu dariku. Ye Chen menyuruh macan putih berteriak sesuka hatinya. Pada kenyataannya tidak ada yang akan membantunya. Ye Chen sudah memasang banyak penghalang di sekitar tempat ini. Jadi tidak ada monster yang akan datang dan membantu macan putih. Macan putih segera merasa frustrasi ketika dia mendengarkan Ye Chen. Sekarang tidak akan ada yang membantu dari situasi ini. Ye Chen mencari informasi langsung di kepala macan putih. Dia menginginkan informasi terpercaya yang bisa dia gunakan. Seperti yang telah diprediksi Ye Chen, macan putih memiliki banyak informasi yang dibutuhkannya. Ya, saya menemukan jalan keluar dari tempat ini. Ye Chen menemukan jalan keluar dari tempat ini. Ye Chen akhirnya menemukan jalan keluar dari jurang dunia lain. Masalah terbesar adalah bahwa tempat itu sangat jauh. Bahkan jika Ye Chen menggunakan bahtera yang paling cepat, itu masih akan memakan waktu lebih dari satu bulan. Selain itu, ada banyak segel yang ditempatkan oleh aliansi kekuatan besar yang menjaga tempat ini agar tidak ada monster yang lolos ke alam dewa. Ye Chen tidak akan memiliki kesempatan, dia harus menemukan cara lain untuk keluar dari jurang dunia lain. Ye Chen mencari informasi lebih lanjut, dia ingin tahu kendaraan yang bisa membawanya ke pintu dalam waktu singkat. Setelah mencari beberapa saat, Ye Chen menemukan informasi tentang artefak langka yang dapat membawa Ye Chen ke pintu keluar dalam waktu kurang dari tujuh hari. Artefak itu milik kerajaan monster dan disegel di tempat yang paling mustahil untuk disentuh. Sepertinya aku harus pergi ke kerajaan monster, aku membutuhkan benda itu. Ye Chen sangat membutuhkan artefak langka, jadi dia harus segera pergi ke kerajaan. Apakah kamu sudah selesai? Sui Yixian berkata kepada Ye Chen. Mengapa kamu di sini? Ye Chen cukup kaget dengan apa yang terjadi. Dia cukup terkejut saat melihat Sui Yixian di sampingnya. Sui Yixian muncul tiba-tiba, bahkan Ye Chen hampir tidak bisa merasakan kehadirannya. Bisa dikatakan bahwa Sui Yixian terlalu ahli menyembunyikan keberadaannya dari Ye Chen. Sepertinya monster-monster itu tahu apa yang terjadi. Ayo pergi. Sui Yixian menyuruh Ye Chen pergi. Mereka juga pintar. Ayo pergi, aku punya apa yang kita cari. Ye Chen sudah menemukan apa yang dia cari. Sekarang mereka hanya perlu menemukan artefak yang mereka butuhkan untuk dapat meninggalkan jurang dunia lain. Ye Chen dan Sui Yixian meninggalkan tempat ini. Setelah Ye Chen meninggalkan tempat ini, anak buah macan putih akhirnya datang. Mereka datang dan melihat macan putih jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Bos, apa yang terjadi padamu? Monster mulai bertanya apa yang terjadi pada macan putih. Mengapa macan putih jatuh dan tidak sadarkan diri? Serangan Ye Chen cukup keras. Ini membuat macan putih pingsan. Setidaknya butuh beberapa waktu bagi macan putih untuk bangun. Cepat temukan orang yang melakukan ini. Anak buah macan putih memerintahkan teman-temannya untuk mencari keberadaan orang yang sengaja melukai macan putih itu. Bagus, semua monster segera bergerak. Mereka semua bergerak mencari keberadaan orang yang telah menyerang macan putih tersebut. Ye Chen dan Sui Yixian telah pergi. Tak satupun dari mereka tahu bahwa mereka telah membuat keributan besar. Jadi apa yang kamu temukan? Sui Yixian bertanya pada Ye Chen. Aku sudah menemukan jalan keluar dari tempat ini. Masalahnya sangat jauh. Setidaknya butuh satu bulan untuk sampai ke tempat itu. Bahkan jika kita menggunakan bahtera yang paling cepat yang kita miliki. Kata Ye Chen kepada Sui Yixian. Sui Yixian mengangguk. Informasi yang diperoleh Ye Chen sangat berguna. Itu sebabnya aku akan pergi dan mengambil artefak yang akan mempersingkat waktu yang kita miliki. Artefak itu saat ini berada di kerajaan monster dan mungkin agak sulit untuk diambil kembali. Ye Chen mengatakan rencana selanjutnya. Ayo masuk. Sui Yixian memimpin Ye Chen masuk. Ada banyak penjaga dan barisan di sekitar tempat ini. Jadi berhati-hatilah saat masuk. Ye Chen tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Ye Chen memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk melewati tempat ini. Di sisi lain Ye Chen tidak tahu apakah Sui Yixian bisa mengikutinya. Apakah dia bisa melakukan itu atau tidak. Ye Chen tidak akan meremehkan kekuatan Sui Yixian. Ye Chen tahu bahwa Sui Yixian memiliki kemampuan yang sangat kuat. Jadi Ye Chen tidak akan meremehkannya. Kau mengkhawatirkan keselamatanku. Sui Yixian bertanya pada Ye Chen. Tidak juga. Aku hanya tidak ingin kamu membebaniku. Jadi jika kamu tidak bisa, aku akan sendirian. Kata Ye Chen pada Sui Yixian. Aku akan datang. Kamu tidak perlu khawatir. Aku ingin melihat seperti apa di dalamnya. Sui Yixian ingin tahu sedikit tentang kerajaan monster. Apakah ada monster kuat di dalamnya atau tidak. Jika Ye Chen bertemu dengan monster kuat yang sulit untuk dilawan. Maka Sui Yixian bisa membantu Ye Chen menyelesaikan masalahnya. Tidak apa-apa jika kamu mengatakan itu. Melihat Sui Yixian mengatakan itu. Ye Chen membiarkan dia ikut. Ye Chen dan Sui Yixian memulai misi menyelinap mereka di dalam. Mereka berdua menyelinap dengan kemampuan yang mereka miliki. Istana ini memiliki penjaga yang sangat luar biasa. Bahkan lebih ketat dari semua tempat yang Ye Chen kunjungi. Ditambah ada mata di setiap sisinya. Mata ini berfungsi sebagai semua CCTV yang bertugas memantau dan memantau apa yang terjadi di sekitar Kraton. Ye Chen dan Sui Yixian harus ekstra hati-hati. Mereka harus ekstra hati-hati dalam setiap langkah yang mereka ambil. Jika tidak keberadaan mereka pasti akan ketahuan. Tempat ini terlalu dijaga ketat. Sulit untuk bergerak dalam situasi ini. Ye Chen mencoba menemukan cara untuk menyelinap ke dalam. Jika Ye Chen sendirian, Ye Chen mungkin akan lebih mudah masuk ke dalam. Sayangnya Ye Chen bersama Sui Yixian. Jadi Ye Chen tidak akan bisa bergerak lebih leluasa. Aku lupa menanyakan Musueying tentang jubah tak terlihatku. Ye Chen benar-benar lupa menanyakan jubah tak terlihat milik Musueying. Dia seharusnya menanyakan jubah tak terlihat milik Musueying. Dengan begitu masalah akan cepat teratasi dan lem tidak perlu melakukan hal semacam ini. Keamanan di tempat ini cukup ketat. Kita harus melakukan sesuatu tentang masalah ini. Sui Yixian menyuruh Ye Chen untuk melakukan sesuatu. Maksudmu kita membuat kerusuhan besar, kata Ye Chen kepada Sui Yixian. Ye Chen berpikir untuk membuat kerusuhan yang cukup besar untuk mengalihkan perhatian dari monster yang menjaga tempat ini. Aku akan, Ye Chen akan melakukannya. Dia menggunakan klon bayangannya. Menggunakan klon bayangan Ye Chen akan mengecoh musuh. Dia akan mengalihkan perhatian untuk membuat penjaga lepas. Ye Chen membuat puluhan klon bayangan. Ye Chen memberitahu klon bayangan yang dia buat untuk membuat kekacauan dan kerusuhan di tempat ini. Ye Chen awalnya ingin melakukannya dengan perlahan dan rapi, tetapi situasinya tidak memungkinkannya untuk melakukan hal seperti itu. Ledakan. Klon mulai membuat kekacauan. Mereka melakukan serangan besar-besaran di sekitar istana. Bunyi tabuhan kendang terdengar, ini menandakan bahwa Kraton sedang diserang. Semua pasukan monster yang ada segera bersiaga. Mereka segera pergi dan mengamankan pos pertahanan istana. Ini adalah kesempatan kita. Ayo pergi. Ye Chen mengundang Sui Yixian untuk pergi. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk masuk dan mengambil artefak yang mereka butuhkan. Karena semua monster menjaga klon Ye Chen di luar, penjaga di dalam langsung menjadi sangat lemah. Ye Chen dan Sui Yixian dapat masuk dengan sangat mudah dan menuju ke tempat artefak kerajaan disimpan. Dengan kemampuan Ye Chen, Ye Chen menemukan keberadaan tempat itu, di bagian rahasia istana atau lebih tepatnya gudang. Tidak ada penjaga atau jebakan di sini, melainkan di sini dijaga oleh susunan kuat yang tak terhitung jumlahnya yang tidak mungkin untuk ditembus dan ditembus. Ye Chen melihat susunan aray yang kuat di depannya. Dia akan mencoba memasuki aray ini. Aku masuk, kamu tunggu saja di sini. Ye Chen berkata bahwa dia akan masuk ke dalam. Ye Chen menggunakan seni tubuh tak terlihat untuk masuk secara paksa. Dia menggunakan ini untuk menerobos susunan-susunan ini. Dengan kemampuan ini, Ye Chen bisa masuk dengan sangat mudah. Dia bisa masuk ke dalam dengan sangat mudah. Akhirnya aku di dalam, aku harus mencari barang yang aku butuhkan. Ye Chen harus segera menemukan barang yang dia butuhkan, kan? Ada banyak barang berharga di sini. Cuyue Chen melihat bahwa tempat ini menjadi tempat untuk menyimpan berbagai macam artefak milik kerajaan monster. Ini bagus di sini, sepertinya ini adalah harta karun milik monster. Ye Chen melihat bahwa ini adalah harta milik kerajaan monster yang memerintah tempat ini. Kamu benar sekali, mereka punya banyak barang bagus. Sui Yixian muncul kembali di samping Ye Chen. Dari mana asalmu? Ye Chen bertanya pada Sui Yixian, bagaimana wanita ini bisa masuk dengan mudah? Jika kamu bisa masuk, tentu saja aku juga bisa, kata Sui Yixian kepada Ye Chen. Ye Chen bisa masuk ke dalam dengan mudah. Sui Yixian tentu saja bisa melakukan hal yang sama dengan Ye Chen. Garis bawah, dia cukup berbakat. Ye Chen mengakui bahwa Sui Yixian memang berbakat. Kemampuan wanita ini tidak bisa diremehkan. Ayo, bantu aku mencarinya. Ye Chen meminta Sui Yixian untuk menemukan keberadaan objek yang mereka cari. Ye Chen memberikan gambaran seperti apa artefak yang mereka cari. Artefak yang mereka cari berbentuk seperti piringan yang bisa menampung lima orang di dalamnya. Ye Chen dan Sui Yixian mencari dengan hati-hati. Mereka mencari dengan hati-hati di sekitar tempat ini. Di sini ada banyak harta yang menarik perhatian Ye Chen. Ye Chen sesekali mencoba mengambilnya dan melihatnya. Tidak ada gunanya. Sebagian besar artefak di tempat ini membutuhkan kekuatan kegelapan untuk menggunakannya. Ye Chen menemukan ada yang tidak beres. Sebagian besar artefak di tempat ini membutuhkan kekuatan kegelapan untuk menggunakannya. Bagi manusia ini hanya sampah. Kamu tidak akan bisa menggunakannya. Cuyue Chan setuju dengan apa yang Ye Chen katakan. Ini hanya sampah bagi manusia dan menjadi hal yang berharga bagi monster. Ye Chen terus mencari. Tujuannya hanya satu. Dia hanya membutuhkan artefak yang bisa membawanya pergi dari tempat ini. Kau menemukannya. Ye Chen bertanya pada Sui Yixian. Sampai sekarang Ye Chen masih belum menemukan apa yang mereka cari. Aku tidak menemukannya. Apakah kamu yakin itu ada di tempat ini? Aku tidak melihatnya di tempat ini. Sui Yixian berkata bahwa dia tidak menemukan apa yang mereka cari. Aneh. Ye Chen merasa aneh. Apakah artefak yang mereka cari tidak ada di tempat ini? Di mana itu? Pikir Ye Chen. Cepat buka arai tempat ini. Pasti ada seseorang di dalam. Di luar Ye Chen mendengar beberapa orang berkata dengan suara yang cukup keras. Oh sial. Sepertinya kita sudah ditemukan. Ye Chen mengutuk. Mereka sudah ditemukan. Sepertinya terlalu cepat. Ayo pergi dari sini. Sui Yixian membawa Ye Chen pergi. Apa yang mereka cari tidak ada. Jadi mengapa mereka tinggal di tempat ini? Ayo. Ye Chen menyetujui undangan Sui Yixian. Sebenarnya tidak ada apa-apa di sini. Jadi mengapa Ye Chen dan Sui Yixian terus berada di tempat ini? Krek. Pintu terbuka. Ada monster yang tak terhitung jumlahnya yang masuk dan mengelilingi Ye Chen. Mereka semua masuk dan mulai mengelilingi Ye Chen dengan formasi yang kompleks. Manusia, jadi kalian telah menyebabkan masalah di istana kami. Monster naga berkepala dua muncul. Dia berbicara kepada Ye Chen dan Sui Yixian dengan nada tidak puas. Sudah terlambat untuk pergi. Sui Yixian berkata bahwa sudah terlambat bagi mereka untuk pergi. Tidak apa-apa. Mari kita bicara dengan mereka. Ye Chen ingin berbicara dengan monster di depannya ini. Dia ingin tahu keberadaan artefak yang mereka cari. Kami tidak datang untuk mencari masalah. Kami datang ke sini untuk mencari sesuatu. Ye Chen berkata bahwa mereka datang untuk mencari sesuatu. Kalian telah datang dan membuat keributan besar di luar. Ditambah lagi kalian telah memasuki ruang harta karun. Kerajaan? Dan kalian masih mengatakan bahwa kalian tidak mencari masalah. Apakah kalian pikir kami monster bodoh? Naga berkepala dua itu berkata kepada Ye Chen dengan amarah yang meluap-luap. Dia tidak senang dengan apa yang baru saja dikatakan Ye Chen. Maaf atas apa yang terjadi. Tujuan kami adalah menemukan artefak yang dapat membawa kami keluar dari jurang dunia lain. Ye Chen berkata kepada naga berkepala dua. Kalian mencari Godspeed this. Sayang sekali itu telah diambil oleh manusia lain yang tidak tahu malu seperti kalian. Kata naga berkepala dua itu kepada Ye Chen dan Sui Yixian. Apa artinya? Apakah ada manusia lain yang telah tiba di tempat ini? Ye Chen berkata kepada naga berkepala dua. Tentu saja. Ada beberapa manusia yang terdampar di jurang dunia lain. Mereka terdampar dan sering menimbulkan masalah di tempat ini. Bagi kami manusia seperti Anda adalah hama yang harus dibunuh untuk membuat kerajaan ini damai. Kata naga berkepala dua kepada Ye Chen tentang kebenciannya terhadap manusia. Naga berkepala dua memiliki nama Long Tu. Dia adalah salah satu bawahan penguasa tempat ini. Sepertinya tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Ye Chen melihat bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan Long Tu. Sejak awal kebenciannya terhadap manusia begitu besar sehingga membuatnya ingin membunuh Ye Chen. Sebaiknya kita pergi saja dari tempat ini. Sui Yixian meminta Ye Chen untuk meninggalkan tempat ini. Kenapa pergi? Karena memang seperti itu. Kenapa kita tidak menghadapi mereka saja? Kata Ye Chen pada Sui Yixian. Jika kita menghadapi pembunuhan semua, apa perbedaan antara kita dan orang yang mereka maksudkan? Kata Sui Yixian kepada Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen apa yang dia pikirkan. Kamu mungkin benar? Kami tidak memiliki masalah dengan mereka sejak awal. Ye Chen mungkin harus mengakui apa yang dikatakan Sui Yixian. Sejak awal mereka tidak memiliki masalah yang cukup serius. Tujuan Ye Chen datang ke tempat ini adalah untuk mencari Godspeed Disc. Karena Godspeed Disc tidak ada di sini. Lalu mengapa Ye Chen terus berada di tempat ini? Tapi sebelum pergi, saya akan memberikan monster ini satu pukulan sehingga dia mengingat saya. Ye Chen ingin memberikan pukulan pada Long Tu. Kata-kata Long Tu paling tidak disukai oleh Ye Chen. Jangan berlebihan. Sui Yixian memberitahu Ye Chen untuk tidak berlebihan. Aku akan mencobanya. Ye Chen akan mencobanya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk tidak berlebihan. Sembilan langkah bayangan. Ye Chen menggunakan langkah sembilan bayangan. Dia langsung menuju ke depan Long Tu. Rasakan ini, Ye Chen mendaratkan pukulan yang cukup keras ke arah Long Tu. Itu mengenai salah satu kepala Long Tu tepat. Tubuh Long Tu langsung jatuh ke lantai saat menerima pukulan Ye Chen. Long Tu meraung. Long Tu merasakan sakit dari pukulan Ye Chen. Cepat serang dia sekarang. Perintah Long Tuo untuk segera menyerang dan menangkap Ye Chen. Semoga berhasil. Ye Chen meninggalkan tempat ini. Dia bersama dengan Sui Yixian merobohkan semua penjaga dan meninggalkan tempat ini. Dengan serangan yang kuat, Ye Chen mengirim para penjaga terbang. Mereka semua terpesona oleh serangan Ye Chen. Ye Chen dan Sui Yixian mengambil kesempatan ini untuk pergi. Mereka berdua pergi secepat mungkin dari tempat ini. Cepat kejar mereka. Perintahkan semua monster untuk menangkap mereka. Akan ada hadiah yang sangat besar bagi orang yang membawakan ku kepala mereka berdua. Long Tuo memberi perintah. Dia memberi perintah untuk segera menangkap Ye Chen dan membawa dia untuk dirinya sendiri. Long Tuo sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan Ye Chen. Dia pasti akan membalas apa yang telah dilakukan Ye Chen. Semua monster segera mengejar Ye Chen. Mereka semua mengejar Ye Chen dan Sui Yixian. Ye Chen dan Sui Yixian sudah cukup jauh. Menemukan keberadaan mereka berdua adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Ye Chen dan Sui Yixian juga sangat pandai menyembunyikan jejak. Sehingga sulit untuk menemukannya. Meskipun monster-monster ini memiliki indera penciuman yang sangat baik. Mereka tetap tidak akan dapat dengan mudah menemukan keberadaan Ye Chen. Mereka harus mencari Ye Chen dengan cara dan metode yang lebih dari biasanya. Berita serangan Ye Chen menyebar dengan sangat cepat. Hampir semua monster di kerajaan ini segera pergi dan mencari keberadaan Ye Chen. Ye Chen belum sepenuhnya meninggalkan kerajaan ini. Dia masih di tempat ini untuk melihat apa yang terjadi. Sepertinya kita telah menjadi buronan yang paling dicari, kata Ye Chen kepada Sui Yixian. Sekarang keduanya akan dicari oleh semua monster di tempat ini. Mereka pasti akan segera menemukan kita jika kita terus berada di tempat ini, kata Sui Yixian kepada Ye Chen. Ayo keluar dari kerajaan ini. Ye Chen meminta Sui Yixian untuk meninggalkan tempat ini. Mungkin di tempat lain mereka akan menemukan sesuatu yang dapat membantu mereka keluar dari tempat ini. Ye Chen dan Sui Yixian pergi. Mereka meninggalkan kerajaan ini dengan sangat cepat. Berita tentang kedatangan manusia menyebar dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat semua kerajaan monster mendengar hal ini, mereka semua segera mengirim pasukan yang kuat untuk mencari keberadaan Ye Chen dan Sui Yixian. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen dan Sui Yixian telah diburu oleh banyak orang. Ada banyak orang yang memburu Ye Chen dan Sui Yixian. Ye Chen dan Sui Yixian memutuskan untuk mencari tempat persembunyian. Mereka sekarang menjadi buronan yang paling dicari. Monster yang tak terhitung jumlahnya terus datang untuk menyerang Ye Chen dan Sui Yixian. Pada awalnya Ye Chen melawan monster yang datang, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak monster yang datang yang membuat situasi menjadi merepotkan. Jika Ye Chen harus bertarung untuk waktu yang lama, maka dia akan kehilangan lebih banyak waktu. Bagi Ye Chen, waktu sangat penting. Dia tidak boleh membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ye Chen dan Sui Yixian akhirnya setuju untuk menemukan sebuah gua untuk bersembunyi. Itu adalah satu-satunya tempat yang mungkin bisa menjadi tempat paling aman untuk bersembunyi. Ternyata sejumlah besar monster sangat merepotkan. Ye Chen merasa bahwa melawan monster dalam jumlah besar cukup merepotkan. Mereka mungkin lemah, tetapi jumlahnya cukup banyak dan akan sulit bagimu untuk terus melawan mereka. Ditambah lagi, jumlah mereka terus bertambah dan mereka tidak mau berhenti datang. Sui Yixian menjawab Ye Chen, dia mengakui bahwa sangat sulit untuk bertarung melawan monster dalam jumlah besar. Aku harus memikirkan kembali bagaimana keluar dari tempat ini. Ye Chen harus memikirkan kembali bagaimana keluar dari tempat ini. Ye Chen mondar-mandir, dia memikirkan sesuatu yang sangat penting. Ye Chen tidak bisa terus seperti ini. Dia harus memikirkan sesuatu secepat mungkin. Sial, kenapa aku tidak bisa berpikir dalam situasi seperti ini? Ye Chen tidak bisa memikirkan apapun dalam situasi seperti ini. Dia benar-benar bingung bagaimana keluar dari situasi ini. Untuk melampiaskan emosinya, Ye Chen meninju dinding di depannya. Ketika Ye Chen melakukan itu, dinding runtuh dan sisi lain dinding terbuka. Di sisi lain dinding, Ye Chen menemukan keberadaan tempat yang dipenuhi dengan gambar-gambar aneh yang belum pernah dia lihat. Apa ini? Ye Chen melihat dengan ama. Dia mencoba mencari tahu apa yang ada di tempat ini. Di tempat ini terdapat tengkorak manusia berbaju. Biksu, tengkorak ini duduk bersilah memegang gulungan kertas. Ye Chen mendekat. Dia mengambil gulungan yang ada di tangan pria ini. Ye Chen membaca dengan ama apa yang ada di tangan pria ini. Setelah membaca dengan ama, Ye Chen menemukan bahwa ini adalah teknik kuno untuk membuka paksa kubus penyegel dewa. Ye Chen, apakah ini benar, ini adalah teknik rahasia untuk membuka kubus penyegel dewa. Ye Chen berkata kepada Chuyue Chan. Entahlah, aku tidak tahu soal itu, kelihatannya rumit sekali. Aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya omong kosong. Chuyue Chan sedikit ragu, dia tidak tahu apakah teknik yang dimiliki pria ini benar atau tidak. Kalau begitu mari kita coba, aku tidak menyangka akan menemukan sesuatu seperti ini di tempat yang tidak terduga seperti ini. Ye Chen tidak menyangka bahwa dia akan menemukan teknik yang dia butuhkan di tempat seperti ini. Ye Chen sudah cukup putus asa dengan cara membuka God Sealing Cube. Jujur saja semua yang Ye Chen lakukan adalah buang-buang waktu untuk membuka God Sealing Cube. God Sealing Cube adalah sebuah objek yang memiliki persentase 99,9% tidak dapat dibuka. Sekali seseorang meletakkan sesuatu di tempat itu, kemungkinan untuk membukanya hanya 0,1%. Orang yang menyegel sesuatu di God Sealing Cube pasti telah menghapus keberadaan kuncinya. Mereka tidak akan sebodoh itu membiarkan kunci God Sealing Cube ada di dunia ini. Kebutuhan mereka untuk menyegel di dalam God Sealing Cube adalah agar tidak ada yang bisa membukanya bagaimanapun caranya. Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Kamu tidak punya banyak waktu lagi? Jika kamu menghabiskan waktu untuk hal seperti itu, kamu mungkin akan menyesalinya. Chu Yue Chan berkata kepada Ye Chen, Apa yang Ye Chen lakukan mungkin akan sia-sia. Yue Chan, mungkin di dalam God Sealing Cube ada sesuatu yang bisa membantu kita keluar dari tempat ini. Apa salahnya mencobanya? Ye Chen berkata kepada Chu Yue Chan, Terserah kamu, setelah melihat tekad Ye Chen, Chu Yue Chan tahu bahwa dia tidak akan bisa menghentikan Ye Chen. Chu Yue Chan yakin dia tidak akan bisa menghentikan apa yang Ye Chen lakukan. Ye Chen mulai mempelajari gulungan yang ditinggalkan oleh Biksu Misterius ini. Dia mulai mempelajari metode di dalamnya. Sui Yixian mengintip Ye Chen, Dia tidak mendekati Ye Chen, Melainkan Sui Yixian meninggalkan Ye Chen sendirian. Sepertinya dia menemukan jaringnya, Melihat ini, Sui Yixian merasa lega, Sepertinya Ye Chen berada di jalan yang benar. Sejak awal Sui Yixian sudah tahu bagaimana keluar dari tempat ini, Sayangnya dia tidak memberitahu Ye Chen masalah ini. Sui Yixian ingin Ye Chen menjalani takdirnya, Jika Sui Yixian terlalu banyak ikut campur, Mungkin masa depan akan berubah dan Ye Chen tidak akan berkembang lebih jauh menjauh. Sui Yixian seharusnya tahu apa yang ada di dalam God Sealing Cube, Tetapi Sui Yixian tidak ingin memberitahu Ye Chen tentang masalah ini. Sui Yixian melihat keluar, Dia merasakan banyak monster mendekati tempat ini. Mereka terlalu cepat, Aku akan mengurus mereka dulu. Melihat ini, Sui Yixian memutuskan untuk merawat monster, Dia tidak akan membiarkan monster di tempat ini mengganggu Ye Chen. Sui Yixian keluar, Dia pergi dan menghadapi musuh yang datang untuk menyerang mereka. Saat Sui Yixian muncul, Monster segera pergi dan menyerangnya, Mereka semua langsung menerkam Sui Yixian. Pergi dari tempat ini, Sui Yixian menyuruh semua monster pergi, Dia tidak ingin menghancurkan mereka sekaligus. Pelacur, Jangan banyak bicara, Kepalamu milikku, Teriak para monster, Mereka tidak mau pergi dan malah menantang Sui Yixian. Sui Yixian mengangkat tangannya, Ketika Sui Yixian melakukan itu, Cahaya besar menyelimuti tempat. Itu, Semua monster langsung meleleh ketika mereka menerima cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Sui Yixian. Dalam hitungan detik, Semua monster telah dikalahkan oleh Sui Yixian. Kekuatan Sui Yixian sangat kuat, Ia mampu mengalahkan semua monster yang ada dengan sangat mudah. Semakin banyak monster yang berdatangan, Tak terhitung monster yang mulai berdatangan untuk melawan Sui Yixian. Jumlah monster di tempat ini sangat banyak, Ketika Sui Yixian memutuskan untuk bertarung, Maka posisinya telah ditemukan, Dan monster pasti akan datang dan melawannya. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat panjang, Saya harap Anda segera menyelesaikan masalah ini. Sui Yixian berharap Ye Chen akan segera menyelesaikan masalah ini. Sampai saat itu, tampaknya Sui Yixian harus tinggal di tempat ini, Dan mencegah monster-monster ini semakin jauh dan mengganggu Ye Chen. Di dalam Ye Chen masih mempelajari isi di dalam bulungan, Dia mencoba yang terbaik untuk dengan cepat menguasai isi di dalamnya. Isi di dalam bulungan ini sangat rumit dan harus diterjemahkan ulang oleh Ye Chen, Jadi mungkin perlu sedikit lebih lama untuk menguraikan semuanya. Titik, titik, Waktu berlalu hampir 2 hari 2 malam, Ye Chen hampir menerjemahkan semua isi dalam bulungan ini. Ini akhirnya berakhir, Ye Chen sangat senang, Akhirnya semuanya selesai, Sekarang hanya perlu mengujinya di God Sealing Cube, Ye Chen mengeluarkan God Sealing Cube, Dia mengeluarkan God Sealing Cube dan mulai membukanya. Proses membuka God Sealing Cube juga akan lama, Proses ini sangat rumit dan memakan waktu. Ye Chen menggunakan teknik yang baru saja dia temukan, Dia menggunakan susunan arai khusus yang telah dia pelajari untuk membuka kubus penyegel dewa. Dengan arai khusus bernama kode dewa ini, Ye Chen dapat membuka kubus penyegel dewa, Meskipun Ye Chen harus membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka sepenuhnya dan melihat isi di dalam kubus penyegel dewa. Titik, titik, Waktu kembali sudah lebih dari 4 hari, Ye Chen masih mencoba membuka God Sealing Cube. Ye Chen telah menghabiskan cukup banyak waktu, Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk dapat membuka God Sealing Cube. Klik, Saat Ye Chen sedang berkonsentrasi, Ye Chen menemukan sebuah suara, Suara ini berasal dari God Sealing Cube. Membuka, Ye Chen segera membuka matanya, Dia langsung melihat apa yang ada di dalam God Sealing Cube. Cara ini ternyata berhasil, Ye Chen berhasil menemukan cara untuk membuka God Sealing Cube yang sangat sulit untuk dibuka. Kubus penyegel dewa mulai terbuka, Kotak ini mulai memancarkan kristal yang sangat aneh. Kristal ini memiliki bentuk abstrak yang berubah menjadi buah, Meski tetap mempertahankan bentuknya. Ini, Ye Chen melangkah maju dan melihat lebih dekat, Ye Chen merasakan perasaan yang sangat akrab tentang kristal ini di depannya. Ye Chen mengulurkan tangannya ke arah kristal, Ketika Ye Chen melakukan ini, Kristal di depannya langsung masuk ke tubuh Ye Chen. Ye Chen mulai merasakan kekuatan memenuhi tubuhnya, Tubuh Ye Chen mulai dipenuhi kekuatan yang terasa sangat aneh. Ye Chen memejamkan mata, Dia membiarkan proses ini terjadi, Ye Chen tidak menunjukkan perlawanan. Setelah sekitar 15 menit, Ye Chen membuka matanya, Dia telah berhasil menyatu dengan kristal tadi. Ye Chen mengulurkan tangannya, Dia merobek dimensi yang ada di depannya. Tuan, Kekuatan itu, Chu Yue Chen bertanya pada Ye Chen, Chu Yue Chen baru saja melihat hal yang luar biasa. Ini adalah kristal dimensi, Saya tidak menyangka itu akan berisi sesuatu seperti ini. Kebetulan ini sangat hebat, Ye Chen tidak menyangka bahwa Gatsiling Kyuk mengandung hal seperti itu. Bukankah ini kebetulan yang sangat mencurigakan? Chu Yue Chen merasa sangat curiga. Dengan masalah ini, Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mungkin kubus penyeger dewa yang diperoleh Ye Chen dapat mempertahankan warisan dewa petapa? Ini mungkin sudah takdir, Kata Ye Chen kepada Chu Yue Chen. Aku tidak percaya, Semua ini pasti sudah diatur. Mungkinkah Sui Yixian yang mengatur masalah ini? Chu Yue Chen merasa bahwa semuanya sudah diatur. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kebetulan ini sangat tidak mungkin terjadi. Saya akan mempelajari kemampuan baru yang saya miliki. Ye Chen masih cukup asing dengan kemampuan ini. Jujur saja dalam hidup ini Ye Chen belum pernah melihat ada orang yang menguasai kemampuan untuk mengendalikan dimensi. Jadi Ye Chen masih asing dengan masalah ini. Beruntung Ye Chen memiliki warisan yang ditinggalkan oleh Sage Gat. Hampir semua yang ditinggalkan oleh Sage Gat sangat berguna bagi Ye Chen. Dewa Sage meninggalkan beberapa catatan tentang kekuatan dimensi. Kekuatan ini mampu merobek dan menciptakan dimensi baru. Jadi Ye Chen harus berhati-hati saat menggunakan kekuatan ini atau tatanan dunia bisa berubah jika Ye Chen tidak hati-hati. Bahkan mungkin ada jurang kekosongan yang tak terhitung jumlahnya yang akan muncul karena runtuhnya suatu dimensi. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Dari catatan ini saja, Ye Chen bisa mengatakan bahwa itu adalah kekuatan yang sangat besar. Tunggu apa lagi cepat pelajari. Chu Ye Chen menyuruh Ye Chen untuk segera mempelajari apa yang harus dipelajari. Ye Chen harus cepat menguasai kekuatan baru yang didapatnya. Oke, saya mengerti. Anda tidak perlu mengatakannya. Ye Chen mengatakan bahwa dia akan segera melakukannya. Teknik yang ditinggalkan Sage Dewa disebut penguasaan dimensi. Level pertama adalah Dimension Breaker. Kedua adalah Dimension Saker. Ketiga adalah setengah dimensi. Aku akan mempelajarinya. Ye Chen memutuskan untuk mempelajari semuanya. Sepertinya tempat ini akan runtuh. Chu Ye Chen merasa bahwa tempat ini akan runtuh. Jika Ye Chen benar-benar berlatih segalanya, maka tempat ini akan hancur. Dalam sejarah hanya Dewa Petapa yang mampu menguasai kekuatan ini, konon hampir semua makhluk takut saat menghadapi kemampuan ini. Ye Chen mulai mengolah kekuatan dasar yang dia miliki. Seperti yang dikatakan Chu Ye Chen, gua itu langsung terguncang dan hancur saat Ye Chen menggunakan kekuatannya. Sepertinya ini terlalu banyak. Ye Chen hanya menggunakan sedikit kekuatannya. Tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Mungkin Ye Chen sebaiknya mencari tempat lain saja. Tempat ini tidak cocok untuk latihan. Ruang terbuka mungkin akan menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Tempat ini terlalu berisiko untuk digunakan untuk melatih kekuatan besar seperti ini. Orang ini menulis beberapa catatan kehidupan. Ternyata biksu ini melarikan diri ke sini karena kemampuan yang dia miliki. Dia tidak ingin kemampuan ini jatuh ke tangan orang yang salah dan dimanfaatkan. Oleh karena itu dia memutuskan untuk pergi ke tempat di mana tidak ada yang akan menemukannya. Orang-orang dari alam Dewa. Semoga kamu beristirahat dengan tenang. Ye Chen berdoa. Dirinya sendiri berdoa agar orang ini beristirahat dengan tenang. Di mana Sui Yixian? Setelah selesai, Ye Chen melihat bahwa Sui Yixian tidak ada di sini. Ye Chen tidak memperhatikan kepergian Sui Yixian. Sepertinya dia di luar. Chu Yue Chan memperkirakan bahwa Sui Yixian saat ini berada di luar. Kenapa dia keluar? Ye Chen memutuskan untuk keluar. Dia ingin mengetahui kondisi Sui Yixian di luar. Apa yang dilakukan Sui Yixian di luar? Ketika Ye Chen keluar dari gua, dia melihat ada pertempuran yang cukup besar di luar. Pertempuran hebat ini terjadi antara Sui Yixian melawan sejumlah besar monster. Ye Chen tidak mendengar suara pertempuran. Itu karena Sui Yixian telah memasang penghalang yang mencegah Ye Chen untuk bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Itu membuat Ye Chen tidak merasakan pertempuran yang telah berlangsung selama beberapa waktu lama. Kondisi Sui Yixian sangat tidak baik. Dapat dilihat bahwa pakaian Sui Yixian cukup robek. Ada banyak air mata di pakaian Sui Yixian. Ditambah pakaian Sui Yixian berlumuran darah. Tubuh Sui Yixian masih utuh tanpa bekas luka yang terlihat. Hal itu karena Sui Yixian mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Sehingga luka di tubuhnya sembuh seketika bahkan tanpa meninggalkan bekas. Tudung Sui Yixian juga sudah dilepas. Dalam pertempuran ini Sui Yixian tidak sempat memakai tudung lagi. Ia tidak sempat memikirkan hal seperti itu dalam pertempuran besar. Jika Ye Chen ingin melihat lebih dekat, Ye Chen mungkin dapat melihat Sui Yixian seperti seorang dewi. Dia sangat cantik sehingga akan mempesona siapapun yang melihatnya. Mengapa dia melakukan hal semacam ini, Ye Chen tidak mengerti. Mengapa Sui Yixian ingin melakukan hal semacam ini? Mengapa Sui Yixian ingin melakukan hal semacam ini untuk Ye Chen? Ye Chen tahu bahwa Sui Yixian pasti berusaha melindungi dirinya sendiri. Dia telah menderita luka yang tak terhitung jumlahnya karena melindungi Ye Chen. Dan semua yang dilakukan Sui Yixian sendirian, dia rela melakukan ini demi Ye Chen yang bisa membuka Gatsiling Cube. Kamu diam saja atau kamu akan membantunya? kata Chuyue Chen kepada Ye Chen. Dia menyuruh Ye Chen untuk pergi dan membantu Sui Yixian. Tentu saja aku akan pergi dan membantunya. Ye Chen tidak bisa berbicara tentang penderitaan Sui Yixian lebih jauh. Dia akan pergi dan membantunya sekarang. Ye Chen melangkah maju. Dia langsung meraih tubuh Sui Yixian yang sudah cukup lelah setelah pertarungan yang cukup lama. Saat ini Ye Chen membawa Sui Yixian seperti seorang putri. Dia menyelamatkan Sui Yixian dari serangan yang diluncurkan oleh musuh. Ye Chen memandang Sui Yixian di depannya. Wanita ini sangat cantik. Wanita ini layak disebut Dewi. Kecantikannya membuat Ye Chen terpesona. Karena penampilan kecantikan Sui Yixian, Ye Chen hampir melupakan situasi mereka saat ini. Sedangkan saat ini di depan mereka ada banyak musuh yang mengincar mereka. Wah, cantik sekali. Ye Chen terpesona oleh kecantikan Sui Yixian. Wanita ini sangat cantik. Kenapa kamu memasang wajah seperti itu? Sui Yixian berkata kepada Ye Chen. Sui Yixian baru saja melihat Ye Chen melamun sendirian. Sui Yixian tahu alasan mengapa Ye Chen melakukan itu. Dia tahu alasan mengapa Ye Chen tersesat ketika dia melihatnya. Ye Chen akhirnya sadar kembali. Dia sadar kembali setelah dibangunkan oleh Ye Chen. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen bertanya pada Sui Yixian. Kau membuatku menunggu cukup lama, kata Sui Yixian kepada Ye Chen. Ye Chen telah membuatnya menunggu terlalu lama. Maaf, aku tidak tahu kamu dalam masalah. Ye Chen meminta maaf kepada Sui Yixian. Ye Chen sangat meminta maaf karena dia tidak tahu bahwa Sui Yixian berjuang sendirian melawan musuh. Tidak apa-apa, kamu sudah di sini. Mungkin aku akan sedikit lebih santai. Karena Ye Chen sudah pergi, Sui Yixian bisa santai. Dia mungkin istirahat dan menyerahkan masalah ini kepada Ye Chen. Aku pasti akan membalas dendam atas apa yang terjadi. Ye Chen berkata bahwa dia pasti akan membalas dendam atas apa yang monster ini lakukan pada Sui Yixian. Sui Yixian telah mencoba yang terbaik untuk melakukan negosiasi. Sayangnya dia tidak berhasil melakukannya. Dia terus ditolak dan diserang oleh musuh. Tampaknya memang tidak mungkin untuk berdamai. Monster di tempat ini tidak menyukai keberadaan manusia seperti Ye Chen dan Sui Yixian. Ye Chen melihat kerumunan besar monster, jumlah monster seperti busa di lautan luas, jumlah pastinya tidak bisa dikatakan. Ini pasti banyak. Sui Yixian pasti telah melakukan yang terbaik. Dia telah melakukan yang terbaik untuk melawan monster dalam jumlah besar. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen melawan monster dalam jumlah besar. Monster yang tinggal di jurang dunia lain sangat banyak, bahkan jumlah yang dilawan Ye saat ini. Chen mungkin kurang dari 1% dari populasi monster di jurang dunia lain. Jumlah musuh luar biasa. Chu Yixian melihat bahwa monster di tempat ini tidak normal, bahkan seseorang seperti Chu Yixian belum pernah melihat yang seperti ini. Monster ini tidak bisa dihitung. Aku akan mengakhiri ini dengan cepat. Ye Chen berkata bahwa dia akan mengakhiri ini dengan sangat cepat. Keyakinan Ye Chen sangat besar. Ye Chen sekarang yakin bahwa dia bisa mengalahkan semua monster di tempat ini. Menyerah sekarang, Long Tu muncul di depan Ye Chen. Saat ini salah satu kepala Long Tu dibalut. Tampaknya serangan terakhir Ye Chen telah melukai satu kepala cukup parah. Kamu lagi? Sepertinya pelajaran terakhir yang aku berikan masih belum cukup untuk membuatmu patah semangat. Ye Chen melihat bahwa pelajaran terakhir Ye Chen tidak membuat Long Tu lelah. Long Tu sangat marah ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan Ye Chen. Kemarahannya hanya tumbuh ketika Ye Chen mengucapkan kata-kata provokatif seperti itu. Kamu, aku akan memastikan bahwa aku menggantung mayatmu di gerbang kota selama 30 hari dan mempermalukan kalian berdua. Long Tu berkata kepada Ye Chen, dia memberi Ye Chen ancaman. Kamu harus tahu bahwa aku paling tidak suka ancaman, jadi kamu lebih memahami konsekuensi dari apa yang kamu katakan. Ye Chen mengepalkan tinjunya, kekuatan mulai berkumpul di telapak tangan Ye Chen. Semuanya? Ayo bunuh mereka. Mereka tidak bisa bertarung lagi. Long Tu memberi perintah kepada semua monster. Ayo bunuh manusia itu. Meskipun ada banyak monster yang tidak berada di bawah komandonya, monster-monster ini sangat bersatu. Mereka sangat bersatu ketika mereka menghadapi Ye Chen dan Sui Iksian. Bisa dikatakan bahwa semua monster di jurang dunia lain sangat membenci keberadaan manusia. Manusia yang datang ke sini pasti akan mendapat masalah yang sangat besar. Pemecah dimensi, Ye Chen menyerang ke arah depan. Dengan kekuatan yang luar biasa, dimensi di depan mulai memecahkan dimensi. Retak, retak, retak. Retakan yang sangat besar mulai terjadi. Retakan besar ini mulai menyebar dengan sangat cepat dan menyelimuti hampir seluruh bagian depan. Semua monster terdiam. Mereka tampak seperti membeku selama beberapa detik dan tidak bisa bergerak dengan benar. Mendering, bombing. Setelah retakan menyebar ke seluruh musuh, ledakan besar terjadi. Suaranya seperti retakan kaca pecah yang keras. Tanah dihempaskan ke udara dan monster yang hadir terlempar dan tubuh mereka hancur berkeping-keping dari ini menyerang. Dalam hitungan detik, semua monster disapu oleh Ye Chen. Semua monster yang ada di sana berjatuhan seperti hujan yang sangat deras. Ini sangat kuat. Sui Yixian harus mengakui bahwa kekuatan Ye Chen sangat kuat. Ini hebat. Aku suka ini. Ye Chen sangat menyukai kekuatan baru yang dia dapatkan. Kekuatan ini sangat kuat dan bisa menjadi kekuatan yang mengerikan. Monster-monster itu tidak bisa berdiri lagi. Tubuh mereka benar-benar terluka parah oleh serangan barusan. Hampir semua monster telah patah tulang dan robek tubuh dari serangan itu. Pemecah dimensi. Semuanya sudah selesai. Ye Chen melihat bahwa pertempuran ini telah berakhir. Satu serangan telah berhasil mengakhiri pertempuran ini. Semuanya sudah berakhir. Ayo kembali. Sui Yixian membawa Ye Chen kembali. Pertempuran telah berakhir. Jadi tidak ada gunanya lagi mereka berada di tempat ini. Ye Chen mengangguk. Sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke alam dewa. Dengan menggunakan kemampuan baru Ye Chen, Ye Chen seharusnya bisa kembali ke alam dewa. Dia bisa memanipulasi dimensi dan kembali ke dimensi alam dewa. Ye Chen menutup matanya. Dia berpikir bahwa dia berada di alam dewa. Ketika Ye Chen melakukan itu, tubuh Ye Chen benar-benar menghilang dan pindah ke alam dewa. Ye Chen membuka matanya. Dia melihat bahwa mereka berada di tempat yang cukup asing dan tidak dikenal. Sepertinya kita saat ini berada di alam bintang fajar api. Sui Yixian langsung tahu di mana mereka berada. Jadi kita berada di alam bintang fajar api. Ye Chen mengangguk. Rupanya mereka berada di alam bintang fajar api. Kebetulan Ye Chen baru saja berteleportasi secara acak. Jadi Ye Chen tidak tahu di mana dia akan muncul. Jika saya tidak salah Flame Down Star Realm adalah tempat asal Klan Sin, Ye Chen tidak menyangka bahwa dia akan pergi ke tempat Klan Sin berada. Ayo obati lukamu, kata Ye Chen pada Sui Yixian. Dia akan mengobati luka Sui Yixian. Ye Chen akan merawat Sui Yixian. Dia akan memastikan kondisi Sui Yixian kembali normal. Sui Yixian tidak menolak. Dia tidak menolak apa yang Ye Chen lakukan. Dia membiarkan Ye Chen mengobati lukanya. Cedera Sui Yixian tidak terlalu parah. Dia hanya mengalami cedera biasa dan mungkin akan pulih dalam beberapa hari. Ye Chen menemukan penginapan untuk Sui Yixian. Dia mencari tempat yang cocok untuk dijadikan tempat berobat Sui Yixian. Di dekat tempat ini ada sebuah kota. Kota ini cukup besar dan cukup banyak orang yang tinggal di dalamnya. Ye Chen memutuskan untuk masuk. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam kota dan segera mencari tempat tinggal untuk Sui Yixian. Di sini Ye Chen mencari tempat terbaik. Dia akan melakukan Sui Yixian di tempat terbaik di kota ini. Penampilan Sui Yixian terlalu mencolok. Ketika Sui Yixian digendong oleh Ye Chen, hampir semua orang yang lewat memandang Ye Chen. Ye Chen mengabaikan semua orang. Ye Chen tidak peduli karena mereka bukan apa-apa. Ye Chen tidak terlalu mengenal mereka. Jadi mengapa Ye Chen memikirkan hal semacam ini? Ye Chen menemukan penginapan yang cukup bagus. Penginapan ini cukup besar dan sangat mewah. Ini akan menjadi tempat yang cocok bagi mereka untuk tinggal sebentar. Ye Chen check-in di dalam penginapan. Setelah check-in, Ye Chen membawa Sui Yixian ke kamar. Ye Chen saat ini sedang berduaan dengan dewi cantik seperti Sui Yixian. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu saat Ye Chen bersama kecantikan luar biasa seperti Sui Yixian. Ye Chen membaringkan Sui Yixian perlahan. Sui Yixian masih terlihat cantik meski dengan pakaian lusuh. Karena pakaian Sui Yixian yang sobek, Ye Chen bisa melihat kulit Sui Yixian begitu halus. Kulit Sui Yixian begitu halus, Ye Chen merasa seolah ingin menyentuhnya dan membelainya secara langsung. Tenang, jangan kehilangan kendali. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dia harus fokus merawat Sui Yixian. Ye Chen paling tidak tahan dengan kecantikan seperti Sui Yixian. Itu sebabnya Ye Chen cukup bersemangat saat bersama Sui Yixian. Sui Yixian bisa melihat tatapan berapi-api Ye Chen. Sui Yixian bisa memahami masalah ini. Bagaimanapun juga Ye Chen masih seorang pemuda yang penuh gairah. Melihat kecantikannya, pasti akan membuat Ye Chen bersemangat. Ye Chen mulai mengobati luka Sui Yixian. Dia mulai menyentuh tubuh Sui Yixian dan mengoleskan salep pada luka Sui Yixian yang tampak sedikit merah. Dalam kesempatan ini, Ye Chen menyentuh dan mulai membelai tubuh. Sui Yixian, Ye Chen memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sui Yixian merasakan perasaan aneh saat Ye Chen mulai menyentuhnya. Perasaan ini membuat Sui Yixian sedikit menggeliat. Perasaan macam apa ini? Sui Yixian merasakan perasaan seperti ini untuk pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki perasaan ini dalam hidupnya. Perasaan ini bisa dikatakan nyaman bagi Sui Yixian. Dia merasa sangat senang ketika menerima sentuhan dari Ye Chen. Sui Yixian, tubuhmu terasa sangat kaku. Apakah kamu butuh bantuan untuk melembutkannya? Ye Chen berkata kepada Sui Yixian. Ye Chen cukup senang saat membantu Sui Yixian. Sui Yixian memiliki jumlah yinki yang begitu besar sehingga Ye Chen tidak ingin meninggalkannya. Lakukan, Sui Yixian memberi Ye Chen izin. Dia membiarkan Ye Chen memberinya sedikit pijatan. Sui Yixian penasaran dengan perasaan yang Ye Chen berikan. Perasaan ini membuat Sui Yixian penasaran sehingga dia ingin mencobanya. Sui Yixian masih seperti wanita normal. Rasa ingin tahunya tentang sesuatu masih sangat kuat. Dia ingin mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam hidup ini. Apa kamu yakin Ye Chen awalnya hanya ingin bercanda dengan Sui Yixian? Tanpa diduga Sui Yixian malah akan mengangguk seperti itu. Tentu saja. Tunggu apa lagi? Sui Yixian menyuruh Ye Chen untuk melakukannya. Oke, Ye Chen mengangguk. Ye Chen mengulurkan tangannya ke arah kaki Sui Yixian yang sangat indah. Kaku Sui Yixian sangat indah. Ye Chen sangat menyukainya ketika dia menyentuh kaki Sui Yixian. Sui Yixian adalah wanita yang sangat sempurna. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa sebagai seorang wanita. Ye Chen secara alami merasakan kesenangan ketika menyentuh Sui Yixian dengan tangannya sendiri. M. Kali ini Sui Yixian mengerang. Dia mengerang ketika Ye Chen menyentuh kakinya. Perasaan kali ini pasti berbeda dari sebelumnya. Kali ini Sui Yixian merasakan perasaan yang jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Ye Chen mulai melakukan pijatan lembut untuk Sui Yixian. Dia memastikan Sui Yixian memiliki pengalaman terbaik dalam hidupnya. M. Sui Yixian masih berusaha menahan diri. Dia masih menahan diri untuk tidak mengeluarkan rangannya sendiri. Wajah Sui Yixian mulai memerah. Sepertinya Sui Yixian semakin malu dengan apa yang terjadi. Konsekuensi yang dihadapi Sui Yixian juga cukup besar. Dia menghadapi konsekuensi membiarkan Ye Chen melakukan serangan padanya. Tidak peduli seberapa kuat kepercayaan diri Sui Yixian, dia masih kesulitan melawan Ye Chen. Kemampuan Ye Chen adalah sesuatu yang sangat sulit untuk ditolak. Ini terlalu nyaman, aku tidak bisa menahannya. Sui Yixian merasakan perasaan yang terlalu menyenangkan. Dia tidak bisa melawan perasaan yang Ye Chen berikan. Kekuatan dan dominasi teknik Dewi Gaira adalah yang paling kuat. Bahkan Dewi tak tersentuh seperti Sui Yixian diciptakan dalam keadaan ini. Ye Chen sepertinya senang melihat ekspresi Sui Yixian. Ekspresi Sui Yixian paling bagus. Ye Chen sangat suka saat melihat ekspresi Sui Yixian. Sui Yixian sangat menggoda. Dia membuat Ye Chen merasa bersemangat hanya dari suaranya. Dari awal suara Sui Yixian memiliki suara yang lembut, saat Ye Chen terprovokasi dengan tekniknya, Sui Yixian menjadi sangat menggoda dan membuat tulang Ye Chen terasa luluh saat mendengar suaranya. Sui Yixian mulai kehilangan kendali dirinya, dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, hanya kesenangan besar yang saat ini mengendalikan Sui Yixian. Sui Yixian, apakah kamu baik-baik saja? Apakah perlu berhenti di sini? Ye Chen bertanya pada Sui Yixian, dia bertanya apakah dia perlu berhenti sekarang. Tidak, jangan berhenti, Sui Yixian menyuruh Ye Chen. Untuk melanjutkan, dia masih ingin melanjutkan. Jika Sui Yixian berhenti di sini, itu pasti akan menjadi hal yang sangat merepotkan, lebih baik membuat Ye Chen melanjutkan. Karena Sui Yixian mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan, dia terus memijat Sui Yixian. Sui Yixian terus membuat suara yang sangat menggoda, seiring berjalannya waktu suaranya menjadi semakin menggoda. Ye Chen mulai memanjat, dia mulai memanjat dan menyentuh paha Sui Yixian. Sekali lagi Ye Chen kagum dengan paha halus Sui Yixian, ini terlalu indah dan nyaman untuk disentuh. Perasaan menyentuh paha Sui Yixian adalah yang terbaik. Sui Yixian sudah merasa sedikit basah di lantai bawah, dia menjadi wanita yang penuh saat berada di tangan Ye Chen. Siapa yang akan percaya apa yang sedang terjadi, seorang suci dengan hati yang bersih seperti Sui Yixian akan diperlakukan seperti ini oleh Ye Chen. Di bawah kemampuan Ye Chen, Sui Yixian berubah menjadi wanita cabul dan penuh gairah. Jika ada orang lain yang tahu tentang masalah ini, mereka pasti tidak akan percaya apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi saat ini sangat sulit dipercaya. Siapa yang akan percaya apa yang terjadi? Bagi kebanyakan orang Sui Yixian adalah wanita yang lembut dan bersih, dia adalah wanita baik yang cukup dihormati di alam dewa. Banyak orang meminta bantuan Sui Yixian untuk penyembuhan, itulah yang menjadikannya seorang dewi, yang dikagumi kebanyakan orang di alam dewa. Dan sekarang dewi yang cantik dan bersih ini berada dalam cengkeraman cakar jahat Ye Chen. Jika Ye Chen mau, dia dapat dengan mudah memakan Sui Yixian. Beruntung Ye Chen masih bisa menahan diri, Ye Chen melakukan ini karena murni ingin membantu Sui Yixian, meski begitu Ye Chen tetap memanfaatkan hal ini. Ye Chen bangun, dia mulai memijat punggung dan perutnya, bagian ini adalah yang paling mudah untuk memprovokasi seorang wanita. Ye Chen dapat dengan mudah membuat seorang wanita bersemangat dengan sedikit triknya. Ah, benar saja, Sui Yixian mengeluarkan erangan yang cukup keras, dia benar-benar mengalami kesenangan dari apa yang Ye Chen lakukan. Ye Chen baru saja menyentuh beberapa titik sensitif Sui Yixian, itu membuat Sui Yixian langsung mendapatkan kesenangan besar dan mencapai puncaknya. Sui Yixian sudah melakukan yang terbaik, sayang sekali Sui Yixian masih tidak bisa menahan diri, dia dibuat untuk mencapai puncak oleh keterampilan Ye Chen. Tubuh Sui Yixian terasa sangat ringan, dia merasakan semua beban dalam hidupnya hilang dalam sekejap. Meski terlihat seperti itu, pada kenyataannya Sui Yixian memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar, dengan posisinya saat ini, Sui Yixian tentu memiliki beban yang besar di pundaknya. Sekarang Ye Chen telah membantunya, Sui Yixian merasa sangat ringan dan tanggung jawab di pundaknya terasa semakin ringan. Sementara Sui Yixian berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, Ye Chen masih terus memperlakukan Sui Yixian, dia terus memperlakukan Sui Yixian sebaik mungkin. Bisa dikatakan bahwa Ye Chen masih belum selesai memijat Sui Yixian. Ye Chen, mengapa kamu masih melanjutkan? Sui Yixian bertanya pada Ye Chen, dia bertanya mengapa Ye Chen masih melanjutkan masalah ini. Itu karena aku belum selesai. Ye Chen berkata bahwa dia masih belum selesai, ini masih pagi. Apa? Sui Yixian tampak terkejut ketika dia mendengar masalah ini, dia tidak menyangka akan secepat ini. Ini tentu saja sedikit mengejutkan, meskipun Sui Yixian mengira ini sudah berakhir, tetapi ternyata ini adalah permulaan. M. Ah, Sui Yixian menjadi semakin berani, dia mengeluarkan suara yang semakin menggoda. Ye Chen mengambil kesempatan ini untuk menyerap yinki Sui Yixian, dia mengambil kesempatan. Ini untuk membuat dirinya mendapat manfaat juga. Selain memberikan perawatan pijat Sui Yixian, Ye Chen sebenarnya mendapatkan manfaat yang besar. Ia mendapatkan yinki murni dan juga dapat melihat hal-hal yang tidak pernah dibayangkan orang lain. Ye Chen merawat Sui Yixian selama kurang lebih 30 menit. Selama waktu itu Sui Yixian dipaksa untuk mencapai puncak beberapa kali. Tentu saja hal ini membuat Sui Yixian merasa sangat lelah. Sui Yixian tidak memiliki banyak tenaga untuk melanjutkan. Sui Yixian melambaikan tangannya. Dia diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Karena terlalu menyilaukan bagi Ye Chen untuk menutup matanya. Ye Chen tidak tahu apa yang sedang dilakukan Sui Yixian saat ini. Cahaya ini tidak berlangsung lama. Dalam waktu 15 detik cahaya ini telah menghilang. Sui Yixian kini telah mengenakan gaun putih baru yang sangat bersih. Penampilannya juga menjadi sangat cantik. Dia seperti dewi cantik yang berbaring di tempat tidur. Tolong tinggalkan aku, aku akan istirahat. Sui Yixian berkata kepada Ye Chen, Sui Yixian ingin beristirahat sebentar. Baik, Ye Chen mengangguk, dia akan pergi dan meninggalkan Sui Yixian untuk beristirahat. Tuan, sepertinya ada banyak orang yang mencarimu. Cu Yue Chan berkata kepada Ye Chen, ada banyak wanita yang mencari keberadaan Ye Chen. Apakah mereka sudah berada di dalam gerbang peri? Ye Chen bertanya pada Cu Yue Chan. Betul sekali. Cu Yue Chan mengangguk, dia memberitahu bahwa Li Jingyi dan yang lainnya ada di dalam gerbang peri. Oke, aku akan pergi dan menemui mereka. Ye Chen berkata bahwa dia akan pergi dan menemui mereka. Sui Yixian sudah membaik, jadi Ye Chen bisa meninggalkannya untuk sementara waktu. Mereka semua pergi dan mengepung Ye Chen. Mereka sepertinya merindukan Ye Chen yang telah lama pergi. Sejujurnya, bagi Ye Chen mungkin hanya sembilan hari, tetapi bagi para wanita, ketidakhadiran Ye Chen hampir empat bulan, mereka tentu sangat khawatir tentang keberadaan Ye Chen. Mu Sui Ying dan Li Jingyi, dan Yan Fei telah memasukkan cukup banyak sumber daya untuk mencari keberadaan Ye Chen, dan selama waktu itu mereka tidak dapat menemukan jejak Ye Chen. Ini membuat mereka putus asa, gerbang peri juga tampak tidak dapat diakses, tentu saja ini membuat para wanita merasa khawatir dengan keselamatan Ye Chen. Maaf karena membuatmu khawatir, Ye Chen benar-benar meminta maaf, dia sangat bersalah karena membuat semua orang khawatir. Kemana saja kamu selama ini? Mu Sui Ying bertanya pada Ye Chen, dia ingin tahu kemana perginya Ye Chen. Ye Chen menjelaskan kemana dia pergi, Ye Chen mengatakan bahwa dia terjebak di tempat yang sangat sulit untuk keluar, jika tidak, Ye Chen mungkin akan kesulitan keluar. Mu Sui Ying mengangguk, jawaban Ye Chen cukup memuaskan, Mu Sui Ying bisa mengerti apa yang terjadi. Apakah sesuatu terjadi saat aku pergi? Ye Chen bertanya apa yang terjadi saat dia pergi, dia ingin tahu apa yang terjadi di luar selama hampir empat bulan. Beberapa hal terjadi saat kamu pergi, Mu Sui Ying memberitahu bahwa banyak yang terjadi saat Ye Chen pergi. Apa itu? Ye Chen bertanya pada Mu Sui Ying apakah dia ingin tahu apa yang terjadi saat dia pergi. Mu Sui Ying menceritakan apa yang terjadi setelah Ye Chen pergi, Beberapa hal terjadi saat Ye Chen pergi selama empat bulan. Berita pertama adalah bahwa Immortal Profound Si Rilem sedang melakukan pencarian besar-besaran. Saat ini, Immortal Profound Si Rilem sedang mencari keberadaan pahlawan topeng. Mereka mengirim pasukan ke seluruh alam dewa untuk mencari keberadaan pahlawan topeng. Kekalahan sebelumnya telah membawa aib ke Immortal Profound Si Rilem, Jadi untuk menghapus aib itu, Immortal Profound Si Rilem harus menangkap dan menemukan Ye Chen. Mereka masih tidak menyerah juga. Ye Chen jujur membenci alam laut mendalam imortal. Jika Ye Chen memiliki kesempatan Ye Chen akan menghancurkan alam laut mendalam imortal. Tuan juga telah hilang selama lebih dari tiga bulan. Saya tidak dapat menemukan jejaknya. Mu Sui Ying menginformasikan bahwa Ning Xia juga telah menghilang. Ning Xia telah menghilang beberapa saat setelah hilangnya Ye Chen. Tuan puncak Ning cukup kuat, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Dengan kekuatan Ning Xia, Ye Chen percaya bahwa tidak ada yang terjadi. Kemungkinan yang paling mungkin adalah bahwa Ning Xia sedang melakukan pelatihan tertutup untuk membangkitkan kekuatan yang dia miliki. Masih ada lagi, Ye Chen bertanya kepadamu Sui Ying. Ye Chen ingin tahu lebih banyak tentang berita yang terjadi di alam dewa. Aku punya berita untukmu. Chi Sui berkata bahwa Ye Chen punya berita untuk Ye Chen. Apa yang kamu punya? Ye Chen bertanya kepada Chi Sui. Dia ingin tahu berita apa yang dimiliki Chi Sui. Ini tentang alam bintang matahari abadi. Saya baru-baru ini menerima berita bahwa mereka membuat langkah aneh. Saya menemukan bahwa mereka merencanakan hal yang cukup besar, kata Chi Sui kepada Ye Chen. Rencana besar seperti apa? Ye Chen ingin tahu rencana besar macam apa yang dibuat oleh Chi Sui. Alam bintang matahari abadi mengumpulkan beberapa sumber daya langka yang sangat sulit ditemukan. Chi Sui berkata bahwa alam bintang matahari abadi sedang mengumpulkan sumber daya yang langka dan sulit ditemukan. Apa yang salah dengan itu? Ye Chen bertanya kepada Chi Sui. Ye Chen ingin tahu apa yang salah dengan ini. Mereka melakukan ini dengan paksa. Dapat dikatakan bahwa mereka merebut sumber daya klan dengan paksa. Mungkin mereka akan datang dan mencari masalah dengan kita. Chi Sui memberi tahu bahwa masalah ini cukup besar dan sangat merepotkan. Bagaimana itu bisa dilakukan? Bukankah itu akan merusak reputasi mereka sendiri? Apa yang Eternal Sun Star Realm lakukan sangat berbahaya. Mereka dapat merusak reputasi mereka. Mereka menggunakan jasa tentara bayaran yang sebelumnya menghancurkan sekte mimpi surga. Chi Sui menjelaskan bahwa alam bintang matahari abadi menyewa tentara bayaran yang kuat untuk melakukan tindakan itu. Dengan cara itu tangan mereka akan tetap bersih dan mereka tidak akan kehilangan reputasi mereka. Oh, begitu? Sepertinya sekarang aku mengerti apa yang kamu katakan. Sepertinya alam bintang matahari abadi adalah salah satu dalang di balik insiden itu. Ye Chen akhirnya mengerti apa yang dimaksud Chi Sui. Chi Sui dan Chi Zuiye mengangguk. Keduanya juga memikirkan hal yang sama dengan Ye Chen. Di mana Ying sekarang? Ye Chen tidak melihat sosok Huang Ying. Selama ini, dia pergi mencarimu. Dia yang paling aktif mencarimu di berbagai tempat. Aku sudah memanggilnya. Mungkin dia akan kembali dalam beberapa hari. Kata Li Jingyi kepada Ye Chen. Jadi dia mencari saya, Ye Chen cukup tersentuh. Sepertinya Huang Ying cukup perhatian pada Ye Chen. Ye Chen memiliki dua masalah besar. Satu adalah alam laut mendalam abadi dan yang kedua adalah alam bintang matahari abadi. Kedua kekuatan besar ini tampaknya memiliki sisi gelap yang sangat dalam. Saat ini Ye Chen harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Dua raksasa besar ini. Ye Chen menanyakan rencana Yan Fei dan Peri Zhen untuk mengumpulkan kekuatan. Dia ingin tahu apakah mereka berdua telah melakukan apa yang Ye Chen katakan. Yan Fei dan Feri Zhen telah melakukan apa yang Ye Chen katakan. Bisnis telah berkembang pesat dan sekarang mereka memiliki sumber daya yang sangat besar. Yan Fei mulai memberikan sebagian ke Heaven Dreamset dan sebagian lagi ke jadil Lotus Peak. Sementara sebagian lagi untuk pasukan yang ditugaskan untuk melindungi bisnis mereka. Ye Chen puas ketika dia mendengar ini. Semua rencana telah berjalan dengan baik. Kekuatan telah mulai terbentuk dan mungkin akan segera berkembang lebih cepat. Suamiku, kapan kamu kembali? King Yu terlihat sedih setiap hari. Kamu harus kembali dan melihatnya, kata Mei Yu Eli kepada Ye Chen. Mei Yu Eli tidak tega melihat siya King Yu sedih karena Ye Chen. Mungkin aku akan segera kembali. Aku bersama seseorang jadi aku akan berada di sana untuk saat ini, kata Ye Chen kepada Mei Yu Eli. Ketika saatnya tiba, Ye Chen pasti akan kembali. Dia pasti akan kembali dan melihat siya King Yu. Mei Yu Eli mengangguk. Dia berharap Ye Chen akan segera kembali. Suami kecil, apa yang baru saja kamu lakukan? Aku melihat adik laki-laki di sini telah bangkit. Cizu Ye bertanya pada Ye Chen. Cizu Ye tiba-tiba meraih adik Ye Chen yang berada di bawah. Cizu Ye melihat bahwa Ye Chen sudah sangat bersemangat. Dia tidak tahu apa yang membuat Ye Chen seperti ini. Yang penting dia ingin melakukannya dengan Ye Chen. Cizu Ye telah menahan dirinya untuk waktu yang lama. Ini membuatnya merasa sangat kering dan membutuhkan makanan dari Ye Chen. Cizu Ye membuka bagian bawah Ye Chen. Dia mulai melayani Ye Chen dengan kemampuannya. Semua wanita memandang Cizu Ye, Cizu Ye sangat berani dalam hal ini. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan Cizu Ye, mereka semua sangat bersemangat sehingga mereka akhirnya tidak tahan dan memutuskan untuk bergabung. Ye Chen melihat antusiasme yang ditunjukkan oleh semua orang. Ye Chen melihat bahwa semua orang terlalu bersemangat tentang ini. Mungkin karena mereka telah menahan diri untuk waktu yang lama. Ayo, Ye Chen mengundang semua orang. Dia mengundang semua orang untuk melakukannya. Semua orang dengan cepat setuju. Mereka semua setuju untuk melakukannya bersama. Ini akan menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Ye Chen bersama dengan semua wanita memasuki kamar budidaya ganda. Mereka mulai memiliki pertempuran sengit di dalam kamar budidaya ganda. Titik, titik. Sementara itu di luar, desas-desus tentang keberadaan Sui Hiksian yang sangat cantik menyebar dengan sangat cepat. Semua orang di kota telah mendengar tentang kecantikan yang muncul entah dari mana. Seorang wanita yang sangat cantik muncul. Siapa itu? Sin Suing ingin tahu siapa wanita cantik yang dikabarkan ini. Berita tentangnya sangat panas. Sin Suing ini adalah orang yang menjadi pewaris setelah Sin Ba. Karena Sin Ba telah tiada, klan Sin terpaksa mencari pewaris lain untuk menggantikannya. Dan Sin Suing adalah yang paling berbakat dalam hal ini. Dia menjadi penerus terbaik selain Sin Ba. Biasanya pewaris klan ditentukan oleh bakat, kemampuan, dan koneksi masa depannya. Dengan tiga kriteria ini, seseorang dapat menjadi pewaris klan yang diakui oleh semua anggota klan dan sesepuh. Meskipun Sin Suing cukup berbakat, dia mungkin jauh lebih berbahaya daripada Sin Ba. Pria ini lebih agresif ketika menghadapi musuh-musuhnya dan metodenya juga cukup kejam. Ditambah dia sangat menyukai kecantikan wanita. Hampir semua wanita cantik di dunia, kota telah mencoba. Sin Suing bisa dikatakan tampan dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Jadi tidak aneh jika dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tidak ada yang berani melawannya. Budak, Sin Suing memanggil budaknya. Apakah Tuhan memanggil kita? Beberapa budak dari klan Sin masuk. Mereka langsung berlutut dan menyapa Sin Suing. Aku ingin kamu mencari rumor yang saat ini beredar cepat. Temukan dia dan bawa dia kepadaku. Sin Suing memerintahkan para budak untuk mencari keberadaan Sui Iksian. Oke, kita akan melakukannya. Semua budak segera melaksanakan perintah. Sin Suing, mereka akan mencari keberadaan Sui Iksian dan mengkonfirmasi rumor tersebut. Semuanya dilakukan dengan sangat cepat. Hanya dalam satu hari mereka menemukan keberadaan Sui Iksian. Wanita yang kita cari ada di penginapan ini. Mereka akhirnya menemukan penginapan tempat Sui Iksian berada. Saat ini mereka hanya perlu pergi dan menangkap Sui Iksian dan membawanya ke Sin Suing. Budak-budak ini masuk ke dalam. Mereka bertanya tentang keberadaan wanita cantik yang menginap di tempat ini. Karena budak dari klan Sin sangat kejam, pemilik tempat ini terpaksa memberitahu keberadaan Sui Iksian. Dia takut orang-orang ini akan menghancurkan penginapan. Setelah mendapatkan nomor kamar Sui Iksian, para budak segera bergegas ke sana. Mereka semua mendobrak pintu kamar dan memasuki kamar yang disewa Yechen. Ketika mereka mendobrak pintu, mereka menemukan keberadaan Sui Iksian. Sui Iksian saat ini berada di dalam dan sedang memulihkan diri. Ketika budak-budak ini melihat Sui Iksian, mereka berhenti sejenak. Kecantikan Sui Iksian memang layak untuk dikagumi. Dia memiliki kecantikan seperti Dewi dari langit. Orang-orang ini terdiam beberapa saat. Mereka benar-benar terkejut dengan kecantikan Sui Iksian. Apakah ada wanita seperti ini di dunia ini? Budak-budak ini benar-benar tidak percaya bahwa ada wanita secantik Sui Iksian. Kecantikan Sui Iksian adalah hal yang mengejutkan. Beberapa budak sudah mulai ngiler. Mereka semua mulai ngiler saat melihat Sui Iksian. Sui Iksian memiliki daya tarik yang sangat kuat. Hal ini membuat para budak ingin mendapatkannya. Kalian semua bangun, pemimpin budak menamparkan semua orang. Dia melakukan ini untuk membuat semua orang sadar kembali. Dengan tamparan keras, semua orang kembali sadar. Mereka semua sadar kembali dari pesona yang dimiliki Sui Iksian. Ayo kita bawa dia, tugas kita adalah mengambilnya. Jika kita terlambat kita akan kehilangan nyawa kita. Pemimpin kelompok ini memperingatkan semua budak bahwa mereka sedang bertugas. Jika mereka datang terlambat, hidup mereka bisa hilang. Daripada keindahan Sui Iksian di depan mereka, hidup mereka jauh lebih berharga. Sayang sekali, meskipun kita bisa menikmati wanita ini, para budak merasa sangat kecewa. Mengapa kalian begitu kecewa? Jika tuan muda kita bosan, dia mungkin memberikan wanita ini kepada kita. Apakah kamu lupa bahwa dia sering membiarkan kita melakukan hal-hal seperti itu? Pemimpin kelompok mencoba meyakinkan semua orang bahwa mereka dapat mencoba. Betul sekali, semua orang mendapatkan kembali semangat mereka. Mereka yakin bahwa suatu hari akan datang ketika mereka akan menikmati Sui Iksian. Sui Iksian terbangun ketika dia melihat seseorang telah memasuki ruangan ini. Siapa kamu? Sui Iksian bertanya kepada orang-orang ini. Dia bertanya siapa orang-orang ini. Nona, Tuan muda kami ingin bertemu dengan Anda. Saya harap Anda akan bekerja sama untuk membuat segalanya lebih mudah. Kata pemimpin budak kepada Sui Iksian. Dia mengundang Sui Iksian dengan lembut. Sebelum menggunakan cara yang kasar, para budak ini lebih suka menggunakan cara yang lembut. Dengan begitu mereka tidak akan melukai kecantikan Sui Iksian, itu akan menjadi hal yang buruk ketika Sui Iksian dilukai oleh mereka. Siapa Tuan mudamu? Sui Iksian bertanya lagi. Dia ingin tahu siapa yang mengirim orang-orang ini. Nona muda kami adalah orang dengan posisi tinggi di klansin, jadi Anda pasti tidak akan kecewa saat bertemu dengannya. Kata para budak kepada Sui Iksian. Klansin, oh begitu. Sui Iksian sekarang mengerti, sepertinya salah satu anggota klansin berusaha mencari masalah. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Sui Iksian setuju, dia setuju untuk ikut dengan orang-orang ini. Para budak saling memandang, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mengambil seseorang seperti Sui Iksian dengan begitu mudah. Sepertinya mereka tidak perlu menggunakan kekerasan untuk membawa Sui Iksian bersama mereka. Sui Iksian datang dengan orang-orang ini. Dia datang bersama mereka untuk menemui Xin Suing. Titik, titik. Di dalam gerbang peri, Ye Chen saat ini sedang melakukan kultifasi ganda dengan para wanitanya. Ye Chen sangat senang. Dia benar-benar sangat senang bisa memperlakukan semua wanitanya bersama-sama. Saat ini di bawah Ye Chen adalah Li Jingyi. Dia saat ini menerima benda besar Ye Chen di dalam tubuhnya. Suamiku, ini hebat. Kamu benar-benar terlalu kuat. Li Jingyi berkata kepada Ye Chen. Hal besar Ye Chen menembus kekedalaman dan membuat Li Jingyi merasa nyaman. Aku pasti akan memuaskanmu. Ye Chen berkata bahwa dia pasti akan memuaskan Li Jingyi. Untuk menghadapi semua wanita dengan pengalaman yang cukup, Ye Chen menggunakan kekuatan dan keterampilan penuhnya. Ini membuat semua wanita dikalahkan dengan sangat cepat. Di antara semua wanita Li Jingyi adalah yang terbaik. Staminanya sangat baik melawan Ye Chen. Meski begitu Li Jingyi masih akan kalah cepat, hal besar Ye Chen benar-benar membuatnya tak tertahankan. Ah, Li Jingyi berteriak. Dia mencapai puncak oleh hal besar Ye Chen. Ye Chen tidak menahan diri lagi. Dia menggunakan ukuran penuhnya untuk mengacaukan Li Jingyi. Semua wanita berbaring lemas di tempat tidur. Mereka kelelahan dan pada saat yang sama-sangat puas dengan apa yang telah dilakukan Ye Chen. Hehehe, sepertinya ini kemenanganku. Ye Chen cukup puas, sepertinya ini adalah kemenangannya. Tuan, sudah beberapa hari, tidakkah Anda ingin melihat kondisi Sui Yixian? Chu Yue Chen datang. Dia memberitahu Ye Chen bahwa beberapa hari telah berlalu. Sangat cepat, Ye Chen tidak menyangka bahwa dia akan melakukan dual cultivation selama beberapa hari, waktu berlalu ketika Ye Chen bersenang-senang dengan wanitanya. Oke, aku akan pergi dan melihat bagaimana kondisi Sui Yixian. Ye Chen segera membersihkan diri dan berganti pakaian yang lebih baik. Yue Chen, aku serahkan padamu. Ye Chen menyerahkan semua wanita di tempat ini kepada Chu Yue Chen. Chu Yue Chen menghela nafas berat, sepertinya dia akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Chu Yue Chen membantu Li Jingyi, dan yang lainnya, dia membangunkan mereka untuk melakukan perawatan untuk mereka semua. Titik, titik, setelah meninggalkan gerbang peri, Ye Chen muncul kembali di kamar yang dia sewa. Sui Yixian, apa kabar? Ye Chen bertanya tentang kondisi Sui Yixian. Eh, Ye Chen berhenti di tempat, Sui Yixian tidak ada di tempat ini. Di mana dia? Apakah dia pergi? Ye Chen tidak melihat Sui Yixian di sekitar tempat ini. Dia juga tidak bisa merasakan kehadiran Sui Yixian di sekitar tempat ini. Ye Chen melihat ke arah pintu masuk. Saat dia melakukannya, dia menemukan bahwa pintu masuk ruangan ini telah rusak. Apakah dia diculik oleh seseorang? Pikiran pertama Ye Chen adalah bahwa Sui Yixian telah diculik oleh seseorang. Jika tidak, bagaimana pintunya bisa rusak seperti ini? Siapa yang mampu melakukan ini? Ye Chen ingin tahu siapa orang yang mampu menculik Sui Yixian. Dengan kekuatan Sui Yixian, seharusnya ada beberapa orang yang bisa melakukan ini. Tidak ada gunanya berpikir, aku akan mencarinya. Ye Chen tidak ingin berpikir terlalu banyak. Dia segera pergi dan mencari Sui Yixian. Pertama Ye Chen turun, dia bertanya apakah pemilik tempat ini tahu di mana Sui Yixian sekarang. Pemilik tempat ini memberitahu Ye Chen tentang apa yang terjadi. Jelas bahwa dia sedikit takut ketika dia memberitahu tentang masalah yang menimpa Sui Yixian. Pemilik tempat ini hanyalah manusia biasa. Jika dia menantang klan Xin, maka sudah pasti tempat ini akan hancur dan rata dengan tanah. Apakah itu satu-satunya alasanmu? Ye Chen berkata kepada pemilik tempat ini, bagaimana mungkin pemilik penginapan mengatakan itu kepada Ye Chen? Jawabannya membuat Ye Chen tidak senang. Tuan muda, kami benar-benar minta maaf. Pemilik tempat ini meminta maaf kepada Ye Chen. Dia sangat menyesal tentang apa yang terjadi. Aku tidak butuh permintaan maaf darimu. Ye Chen berkata bahwa dia tidak membutuhkan permintaan maaf dari pemiliknya. Apakah kamu tahu ke mana orang itu membawanya? Ye Chen bertanya ke mana budak klan Xin membawa Sui Yixian. Kemungkinan besar mereka membawanya ke tempat perjudian. Itu adalah tempat favorit Xin Suing. Pemiliknya memberitahu Ye Chen tentang tempat favorit Xin Suing. Kasino? Baiklah, aku akan ke sana. Setelah mengetahui di mana Xin Suing berada, Ye Chen hanya perlu pergi dan menemuinya. Ye Chen ingin tahu mengapa dia membawa Sui Yixian bersamanya, dan Ye Chen ingin memberi pelajaran kepada klan Xin tentang apa yang telah terjadi. Anggota klan Xin yang tak tahu malu selalu mencari masalah dan membuat Ye Chen kesal. Ye Chen meninggalkan penginapan, dia menuju ke tempat Xin Suing berada. Ye Chen pergi dengan kecepatan yang luar biasa cepat, hanya dalam hitungan detik Ye Chen telah tiba di tempat perjudian terbesar di kota ini. Ye Chen menemukan bahwa ini adalah bangunan yang cukup besar dengan segala macam permainan di dalamnya, ada banyak wanitai berkeliaran di sekitar tempat ini. Jadi orang itu ada di tempat ini, Ye Chen melihat ke kasino di depannya, orang yang membawa Sui Yixian ada di tempat ini. Ye Chen memutuskan untuk masuk, dia masuk dan mulai mencari keberadaan Sui Yixian. Tampan, apakah kamu ingin ditemani? Ketika Ye Chen baru saja masuk, dia sudah disambut oleh wanita penghibur yang tak terhitung jumlahnya, wanita-wanita ini menawarkan diri untuk menemani Ye Chen. Profesi mereka adalah melayani tamu dan mendapat bayaran, selama mereka menemani tamu, maka mereka akan mendapatkan hadiah kecil dari tamu tersebut. Para wanita di tempat ini bertindak sangat centil dan menggoda, mereka menggunakan pesona untuk memikat lawan jenis. Sebagian besar wanita di tempat ini menggunakan mantra untuk merayu pelanggan, ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk merayu pelanggan. Apakah ada di antara kalian yang tahu keberadaan Sin Suing? Ye Chen bertanya kepada wanita-wanita ini, bagi wanita yang bisa menjawab, Ye Chen akan memberikan hadiah. Saya tahu, hampir semua wanita tahu keberadaan Sin Suing, mereka semua tahu keberadaan Sin Suing yang berada di kamar dengan seorang wanita yang sangat cantik. Bagi mereka yang bisa mengantarkan saya, saya akan memberikan hadiah. Ye Chen berkata bahwa jika ada yang bisa mengantarkannya, dia mengeluarkan tas penuh kristal yang dalam dan menunjukkannya kepada semua wanita di tempat ini. Mata semua wanita tampak berbinar ketika mereka melihat apa yang ada di tangan Ye Chen, bagi mereka kristal di tangan Ye Chen sangat berharga. Aku akan membawamu, semua wanita mulai berebut, mereka semua berebut untuk mendapatkan hadiah dari Ye Chen. Selain Ye Chen yang tampan menjadi dermawan, semua wanita di tempat ini ingin dekat dengan Ye Chen. Melihat kekacauan yang terjadi, Ye Chen memutuskan untuk memilih salah satu wanita di depannya, hal ini agar tidak terjadi kerusuhan. Kamu di sana, Ye Chen memilih seorang wanita yang terlihat sedikit lebih normal. Terima kasih banyak pak, wanita ini terlihat sangat senang ketika Ye Chen memilihnya, dia senang karena mendapat hadiah dari Ye Chen. Cepat antarkan aku sekarang juga, setelah itu kamu akan segera menerima pembayaranmu, kata Ye Chen kepada wanita di depannya. Oke, aku mengerti, wanita di depan Ye Chen segera membawa Ye Chen, dia segera membawa Ye Chen untuk pergi ke tempat Xin Suing. Dengan arahan yang diberikan oleh wanita di depan, Ye Chen berhasil sampai ke tempat Xin Suing, dia melihat Xin Suing sedang duduk dan di depannya adalah Sui Yixian yang diikat dengan tali. Hahaha, Xin Suing tertawa ketika melihat Sui Yixian, akhirnya dia mendapatkan Sui Yixian. Xin Suing terpesona oleh kecantikan Sui Yixian, kecantikan Sui Yixian adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya. Nona cantik, siapa namamu? Apakah kamu ingin menjadi istriku? Wanita cantik sepertimu adalah mahakarya dari seorang pencipta. Sayang sekali untuk meninggalkan wanita cantik sepertimu, kata Xin Suing kepada Sui Yixian. Tidak perlu basa-basi, apa yang kamu inginkan dariku? Sui Yixian bertanya apa yang dibutuhkan Xin Suing. Maksudku, aku ingin kamu menikah denganku, kamu mau atau tidak? Kata Xin Suing pada Sui Yixian. Apakah kamu bercanda? Sui Yixian berkata kepada Xin Suing. Wajah Xin Suing langsung menjadi gelap saat mendengarkan apa yang dikatakan Sui Yixian. Kata-kata Sui Yixian sangat menusuk. Dari jauh, Ye Chen tidak bisa menahan tawa ketika melihat apa yang terjadi. Apa yang ada di depan Ye Chen jauh berbeda dari yang Ye Chen bayangkan. Ye Chen mengira Xin Suing telah melakukan sesuatu yang buruk pada Sui Yixian. Sebenarnya dia bahkan tidak melakukan apapun pada Sui Yixian. Nona, ini pertama kalinya seseorang menolakku, kata Xin Suing kepada Sui Yixian. Sejujurnya Xin Suing tidak senang dengan penolakan semacam ini. Maaf tapi aku sudah memiliki seseorang. Sui Yixian berkata bahwa dia sudah memiliki seseorang. Siapa itu katakan padaku? Aku akan menghancurkan orang milikmu. Xin Suing tidak senang ketika dia mendengar bahwa Sui Yixian sudah memiliki seseorang. Kebetulan sekali, dia sudah tiba di tempat ini. Sui Yixian memandang Ye Chen yang baru saja tiba di tempat ini. Ketika Sui Yixian mengatakan ini, semua orang langsung menatap Ye Chen. Mereka semua menatap Ye Chen yang baru saja tiba. Jadi dia orang yang kamu maksud, dia hanya pria tampan tanpa kekuatan. Apa bagusnya dia? Xin Suing menunjuk Ye Chen. Dia melihat bahwa Ye Chen adalah pria yang lemah. Kebetulan Ye Chen menyembunyikan kekuatannya di panggung Divine Spirit Realm. Ini jelas membuat Xin Suing menghina Ye Chen. Kamu harus tahu bahwa dia puluhan ribu kali lebih baik darimu. Sui Yixian berkata bahwa Ye Chen sepuluh kali lebih baik daripada Xin Suing. Lihat saja ini, aku akan menghancurkannya. Kita akan melihat apakah kamu masih akan mengatakan itu ketika aku menghancurkannya. Xin Suing ingin menghancurkan Ye Chen. Dia ingin menghancurkan wajah tampan Ye Chen. Selain tampan, tidak ada yang baik dari Ye Chen. Setelah Xin Suing menghancurkan Ye Chen, sudah pasti Sui Yixian tidak akan tertarik pada Ye Chen. Mengapa dia memprovokasi mereka? Ye Chen tidak tahu niat Sui Yixian. Mengapa Sui Yixian repot-repot memprovokasi Xin Suing? Budak, hancurkan dia, lumpuhkan dia dengan cepat. Jika kamu tidak melakukannya dengan cepat, kamu tidak akan mendapatkan bayaranmu. Xin Suing dengan mudah memerintahkan budaknya untuk menghancurkan Ye Chen. Kamu akan menyesal datang ke tempat ini, salah satu budak berkata kepada Ye Chen. Ye Chen pasti akan menyesal datang ke tempat ini. Bam, serangan yang sangat kuat mendarat di tubuh Ye Chen. Serangan ini begitu kuat sehingga membuat getaran di tempat ini. Hahaha, Xin Suing tertawa ketika dia melihat ini. Ye Chen pasti telah dikalahkan oleh serangan ini. Ye Chen berdiri di tempat, Ye Chen, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur saat menerima serangan dari musuh. Hanya ini yang bisa kamu lakukan, kata Ye Chen kepada budak di depannya. Jujur Ye Chen kecewa dengan kekuatan orang di depannya. Hah, semua orang yang hadir di tempat ini tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Ye Chen masih berdiri kokoh di tempat, serangan tadi tidak berarti apa-apa bagi Ye Chen. Bagaimana kamu tidak terpengaruh oleh seranganku? Budak di depan tidak percaya apa yang dilihatnya, mengapa Ye Chen tidak terpengaruh oleh serangannya? Itu karena seranganmu tidak terlalu kuat. Ye Chen menginformasikan bahwa serangan tadi tidak kuat. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Rasakan ini, budak ini kembali menyerang Ye Chen. Dia kembali menyerang Ye Chen dengan kekuatan penuh. Sebuah pukulan yang sangat kuat mendarat di tubuh Ye Chen lagi. Kali ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas bahwa pukulan ini sangat kuat, membuat getaran lebih kuat. Sekali lagi Ye Chen masih tidak mundur. dia masih berdiri di tempatnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu dia. Ye Chen berkata kepada orang di depannya, Ye Chen muak dengan apa yang dilakukan orang di depannya ini. Dengan satu jari Ye Chen menjatuhkan orang ini, budak ini langsung jatuh ke lantai bawah. Dia berani menyakiti saudara kita, bunuh dia, melihat salah satu rekan mereka terluka, mereka segera pergi untuk melawan Ye Chen. Sama sekali tidak berguna, Ye Chen mengepalkan tinjunya. Dari jauh Ye Chen meninju musuh di depannya. Bam! Ukulan Ye Chen dari kejauhan langsung melumpuhkan semua budak Xin Suing. Semua budak Xin Suing diterbangkan keluar dari kasino. Sekarang hanya Xin Suing yang tersisa bersama beberapa pemuda dari klan Xin. Melihat apa yang terjadi, Xin Suing dan anggota Xin klan segera bangkit, mereka melihat Ye Chen yang ada di depannya. Xin Suing dan anggota klan Xin tidak percaya bahwa Ye Chen mampu mengalahkan budak-budak ini, yang berarti bahwa Ye Chen memiliki kemampuan bertarung yang cukup. Kemampuan bertarungmu tidak buruk, meski begitu kamu masih jauh dari lawanku. Xin Suing mengakui kemampuan Ye Chen, meski begitu Xin Suing masih sangat percaya diri dengan kemampuannya. Jika kamu menyerah dan meminta maaf sekarang, aku akan berbaik hati melepaskanmu, kata Ye Chen kepada Xin Suing. Ye Chen memberi kesempatan kepada Xin Suing untuk meminta maaf dan menyerah. Hahaha, Xin Suing tertawa ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang dikatakan Ye Chen sangat lucu. Lihatlah si idiot ini, dia masih belum menyadari posisinya saat ini. Xin Suing menertawakan kebodohan Ye Chen, sampai sekarang Ye Chen masih belum menyadari posisinya. Sepertinya tidak ada pilihan, melihat ini, Ye Chen tidak punya pilihan selain memberi pelajaran kepada Xin Suing. Daripada membunuhnya, Ye Chen tahu hukuman seperti apa yang pantas diterima pria ini. Hukuman yang pantas untuk pria seperti Xin Suing adalah melumpuhkannya. Kalian berdua, cepat melumpuhkan dia, Anda dapat menggunakan trik apapun untuk melumpuhkan dia. Saya malas dan ingin berbicara dengan dewi cantik saya. Xin Suing memerintahkan dua orang di samping untuk menjaga Ye Chen. Dua orang di samping Xin Suing dengan senang hati akan menjaga Ye Chen. Mereka tidak keberatan merawat Ye Chen. Kamu akan merasakan siksaan yang mengerikan, kata kedua orang ini kepada Ye Chen. Mereka berdua mengatakan bahwa Ye Chen akan merasakan siksaan yang mengerikan. Jadi kalian menolak untuk menyerah. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Melihat ini, Ye Chen melangkah maju. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen mengambil inisiatif untuk melawan Xin Suing. Ye Chen mengabaikan dua orang di depannya. Ye Chen saat ini lebih fokus pada Xin Suing. Tujuan Ye Chen sekarang adalah mengalahkan Xin Suing agar dia tidak menyentuh Sui Iksian. Bam! Ye Chen menyerang Xin Suing. Dia memukul Xin Suing hingga dia tersungkur ke lantai. Lantai di tempat ini langsung hancur setelah menerima pukulan Ye Chen. Ini membuat Xin Suing jatuh ke bawah. Beraninya kamu, dua orang dari klan Xin sangat marah ketika mereka melihat apa yang Ye Chen lakukan. Kamu harus pergi tidur. Ye Chen menggunakan God Domination Pressure, tekanan berat menghantam tubuh dua orang di depan. Dua orang dari klan Xin langsung pingsan ketika menerima tekanan kuat dari Ye Chen. Setelah melumpuhkan keduanya, Ye Chen turun. Dia turun ke tempat Xin Suing berada. Ye Chen tahu bahwa Xin Suing masih hidup. Orang ini pasti masih hidup. Serangan Ye Chen barusan hanyalah serangan kecil. Lantai bawah menjadi sangat bising. Ye Chen menyebabkan semua orang berbondong-bondong untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setiap orang yang sebelumnya berjudi langsung berhenti. Mereka langsung pergi dan melihat apa yang terjadi. Siapa orang yang baru saja jatuh dari lantai atas? Apa yang terjadi di lantai atas? Apakah ada pertempuran di lantai atas yang membuat semua ini terjadi? Itu, raung Xin Suing. Dia muncul dari puing-puing kayu yang jatuh bersama dirinya sendiri. Xin Suing sangat marah dengan apa yang telah terjadi. Apa yang telah dilakukan Ye Chen membuatnya sangat marah. Ye Chen turun. Dia berdiri di depan Xin Suing. Sekarang akan menjadi pertempuran 1 vs 1. Beraninya kau memukul tuan muda ini? Tidakkah kau tahu bahwa apa yang kau lakukan akan membuatmu menghilang dari dunia? Kata Xin Suing kepada Ye Chen. Dia memberitahu Ye Chen tentang konsekuensi yang akan dihadapi Ye Chen. Aku tidak peduli tentang itu. Aku datang untuk memberitahumu bahwa tidak baik mendapat masalah dengan orang sepertiku. Ye Chen tidak tertarik dengan kata-kata Xin Suing. Pria ini hanya ingin menonjolkan statusnya. Xin Suing menggeram saat mendengarkan apa yang Ye Chen katakan. Apa yang Ye Chen katakan benar-benar provokasi. Aku berubah pikiran. Aku akan membunuhmu di tempat ini. Xin Suing berubah pikiran. Kali ini dia ingin membunuh Ye Chen. Xin Suing ingin membunuh dan menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang tidak bisa diprovokasi. Jangan banyak bicara. Maju dan tunjukkan keahlianmu. Ye Chen menyuruh Xin Suing untuk maju dan menunjukkan kekuatannya. Xin Suing melangkah maju. Dia langsung menyerang Ye Chen. Terlihat jelas bahwa Xin Suing menyerang Ye Chen dengan niat membunuh yang kuat. Semua orang bersemangat. Mereka akan melihat pertempuran antara Xin Suing dan seorang pria misterius. Mereka ingin tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Apakah itu tiran Xin Suing atau pemuda misterius yang akan menang dalam pertempuran ini. Semuanya akan segera terjawab dalam pertempuran yang akan segera terjadi. Terima kasih.